Orang-orang dari leluhur bela diri pertempuran datang tepat waktu. Mereka mengatakan akan datang dalam tujuh hari, jadi mereka datang dalam tujuh hari. Pagi-pagi sekali, kuda-kuda meringkik dan tanah bergemuruh. Tujuh atau delapan murid leluhur bela diri pertempuran telah tiba. Semua penduduk desa, keluarlah. Seseorang berteriak dengan marah. Ada juga yang meminta Zhang Sui untuk keluar. Di mata mereka, manusia-manusia ini tidak lebih dari semut. Karena itu, tidak ada yang perlu disembunyikan dan mereka langsung memanggil Zhang Sui. Zhang Sui, keluarlah. Penduduk desa mendengar berita itu dan bergegas datang. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka sangat takut pada para petani itu. Zhang Sui juga datang bersama Pak Tua Zhang. Mereka berjalan di belakang kerumunan. Sialan kau, Zhang Sui, aku memanggilmu. Kenapa kau begitu lambat? Ketika seorang murid melihat Zhang Sui perlahan mendekat, ia melompat dari kudanya dan melangkah maju. Ia meraih Zhang Sui dan menamparkan wajahnya dua kali. Darah segera muncul di sudut mulut Zhang Sui. Apakah ini kecepatan seekor kura-kura? Kau mencari kematian. Suara tamparan itu terdengar lagi. Aku kenal kamu. Kamu liu-liu, kan? Aku ingat saat kamu melakukan kejahatan di Sekte. Akulah yang membelamu dan menyelamatkan hidupmu. Zhang Sui menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap murid-murid leluhur bela diri pertempuran. Bajingan, kau masih ingat hal sepele seperti itu dengan jelas. Kenapa? Apa kau masih berharap aku akan menyelamatkan nyawamu dengan masalah sepele seperti itu? Kultifator bernama liu-liu itu memiliki sedikit ejekan di sudut mulutnya, dan dengan punggung tangannya, dia melayangkan dua tamparan lagi, tajam dan jelas. Zhang Sui, bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Kau mengejarku dengan pisau panjang. Datang dan tebas aku sekarang. Pada saat ini, murid lain berpakaian putih melangkah maju. Dia mencibir dan menamparkan Zhang Sui beberapa kali. Orang ini keluar dari taman herbal spiritual hidup-hidup. Dia milik Ling Yun dan menyimpan dendam terhadap mereka yang mengejarnya. Ketika Ling Yun menyendiri, mereka semua seperti pengecut. Sekarang setelah Ling Yun keluar, mereka semua menjadi sombong. Mereka mulai membalas dendam kepada para penggarap lainnya yang masih hidup. Zhang Sui, kamu pantas mendapatkan ini. Haha, kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Lihatlah betapa sombongnya dirimu. Kau mengejar kami dengan pedang panjang. Ini adalah akhirmu. Setelah ini, beberapa kultifator yang memiliki dendam terhadap Zhang Sui melangkah maju dan menamparnya. Ketika mereka tiba di sini, mereka tidak bertanya tentang batu-batu purba itu. Sebaliknya, mereka mengulurkan tangan dan memukul Zhang Sui dengan keras. Tujuannya sangat jelas. Dia ingin menyiksa Zhang Sui. Selain itu, dia telah menggunakan banyak kekuatan dalam serangannya. Dia tidak ingin membunuh Zhang Sui dengan segera. Jelas bahwa dia ingin menyiksa Zhang Sui secara perlahan hingga mati. Jangan pukul anakku. Zhang Tua menggunakan tongkat bambu sebagai tongkat penyangga dan melangkah maju dengan gemetar, mencoba menarik mereka menjauh. Dari mana datangnya benda tua ini? Enyahlah. Salah satu kultifator mengangkat kakinya untuk menendang Zhang Tua, menyebabkannya langsung jatuh ke tanah. Bahkan tongkat bambunya pun jatuh ke samping. Kamu berani menyerang ayahku. Mata Zhang Sui bersinar dengan cahaya dingin saat dia tiba-tiba meraung. Teriakan keras mengejutkan beberapa orang. Mereka tampaknya mengingat kekuatan Zhang Sui yang tersisa dan langsung menarik kembali serangan mereka. Namun segera setelah itu, mereka teringat bahwa Zhang Sui telah lumpuh. Mereka menjadi marah dan menyerang dengan lebih ganas. Ayah. Suara tamparan itu terdengar jelas dan keras. Liu-Liu memarahi, dasar semut, beraninya kau membuat keributan di depanku. Sialan, anjing macam apa ini? Beraninya kau membuat keributan di depan kami. Kau sedang mencari kematian. Tujuh atau delapan murid semuanya menyerang, bergantian menamparkan Zhang Sui dengan keras. Wajah Zhang Sui yang baru saja pulih kembali membengkak. Zhang Tua maju ke depan dan ditendang berkali-kali. Bahkan penduduk desa yang maju untuk membujuknya pun ditendang ke tanah. Zichen tinggal jauh dari sana. Ketika dia mendengar keributan itu dan datang membawa batu purba, Zhang Sui hampir dipukuli sampai mati. Sekelompok orang itu melemparkannya ke samping. Pemimpin itu menatap penduduk desa dan berkata dengan dingin, Leluhur bela diri kami telah melindungi desa kalian sejak lama. Sekarang, kami di sini untuk mengumpulkan biaya perlindungan untuk membiayai pengeluaran sekte. Satu batu purba bermutu rendah. Apakah kalian siap? Hati penduduk desa bergetar. Mereka saling memandang dan menghindari kontak mata. Sialan, beraninya kau menipu kami. Apakah kau ingin seluruh desa dibantai? Liu Liu sudah berdiri dan menatap dingin ke arah penduduk desa dengan aura pembunuh. Dia hanya memiliki kekuatan truki stage 7, jadi tekanan di sekelilingnya tidak menakutkan, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang-orang biasa ini. Pada saat berikutnya, beberapa orang jatuh terduduk, dan banyak anak-anak ketakutan hingga menangis. Sialan, jangan menangis. Diamlah, aku akan membunuh siapapun yang menangis. Teriak Liu Liu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas bahwa pihak lain tidak bercanda. Orang biasa adalah semut di mata mereka. Membunuh semut sama saja dengan menginjak semut. Tidak perlu bercanda. Tuan, tambang di gunung itu sudah berhenti memproduksi batu purba sejak puluhan tahun lalu. Di mana kami bisa mendapatkan batu purba bermutu rendah untuk Anda. Ya, Tuan, kami tidak bisa mengeluarkan satupun batu purba. Tolong ampuni kami. Seorang penduduk desa menangis. Huff, kau tak apa? Siapa yang akan mengampuni kami? Siapa yang akan mengampuni saudara-saudaraku yang sudah mati? Pemimpin itu mencibir dan berkata, Baiklah, karena kamu tidak bisa mengeluarkan batu purba, kamu hanya bisa membayarnya dengan nyawamu. Satu batu purba sama dengan sepuluh nyawa. Tidak, Tuan. Jangan bunuh kami. Penduduk desa ketakutan dan memohon belas kasihan. Pemimpin itu tidak tergerak. Ia berkata, Liu-Liu, bunuh sepuluh orang dulu. Setelah tujuh hari, kembalilah dan kumpulkan batu-batu purba. Ya, kakak senior. Liu-Liu mengangguk. Matanya memancarkan niat membunuh. Dengan suara berdenting, dia menghunus senjatanya. Cahaya dingin menyala. Niat membunuh memenuhi seluruh tempat. Lebih banyak penduduk desa jatuh ke tanah. Mata mereka dipenuhi rasa takut. He he, Liu-Liu menyeringai dan berjalan ke arah seorang penduduk desa. Penduduk desa itu sangat takut sehingga terus mundur. Cukup, bukankah kau menginginkan batu purba? Kami sudah mendapatkannya. Pada saat ini, terdengar suara acuh-ta'acuh. Seorang pemuda berpakaian hitam berjalan di depan penduduk desa dan menghalangi pedang Liu-Liu. Itu Zichen. Di tangannya ada sekantong kecil batu purba. Jumlahnya tepat seratus. Anak kecil berkulit hitam, siapakah kamu? Liu-Liu mengarahkan senjatanya ke arah Zichen. Suaranya dingin. Saya orang biasa. Saya di sini untuk mengantarkan batu-batu purba, kata Zichen acuh-ta'acuh. Ia menyerahkan tas di tangannya ke depan. Ketika penduduk desa yang ketakutan melihat Zichen muncul, mereka semua menghela nafas lega. Huff. Liu-Liu mendengus dan menyimpan senjatanya. Dia mengambil tas itu dan meliriknya. Ekspresinya melembut. Kakak senior, ini benar-benar seratus. Liu-Liu menyerahkan tas itu kepada pemimpinnya. Pemimpin itu melirik Zichen dan kemudian melihat tas di tangannya. Ekspresinya muram. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan, batu-batu purba telah dikumpulkan. Biaya perlindungan harus dibayarkan. Terima kasih atas perlindungan Anda. Kami, penduduk desa Daling, sangat berterima kasih. Zichen berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia telah melihat kejadian sebelumnya. Orang-orang ini memang pantas mati. Namun, Zichen tidak ingin membunuh di desa dan menimbulkan masalah bagi penduduk desa. Terima kasih, Tuan. Di belakangnya, penduduk desa lainnya juga menangkupkan tangan dan mengungkapkan rasa terima kasih. Huff, anggap saja dirimu beruntung. Pemimpin itu mendengus dan melirik Zichen lagi. Matanya berkedip dingin saat dia berkata, ini hanya biaya perlindungan selama seminggu. Kami akan kembali dalam tujuh hari. Jika kamu tidak memiliki batu purba, kamu harus membayarnya dengan sepuluh nyawa. Ucapan pemimpin itu membuat ekspresi penduduk desa berubah. Mereka menyadari bahwa pemimpin itu tidak hanya meminta batu purba. Ia akan memusnahkan semua orang di desa. Jangan khawatir, Tuan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menambang batu purba. Saya jamin kami akan dapat mengumpulkan batu purba peringkat rendah lain kali. Zichen menganggup dan berkata, Kamu pintar. Tatapan mata pemimpin itu dingin. Dia menyimpan batu-batu purba itu dan hendak pergi. Namun, sebelum dia pergi, masing-masing dari mereka melangkah maju dan menendang Zhang Sui. Anggaplah dirimu beruntung. Kita akan bertemu lagi lain waktu. Liu-liu meludah ke arah Zhang Sui. Suara derap langkah kuda terdengar. Para murid leluhur bela diri perang pergi, meninggalkan jejak debu di belakang mereka. Orang-orang ini adalah binatang. Mereka mencoba membunuh kita semua. Mereka tidak berperi kemanusiaan. Leluhur bela diri perang adalah sekte yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa memiliki murid seperti itu? Ya Tuhan, mereka mencoba menghancurkan desa daling kita. Setelah murid-murid leluhur bela diri perang pergi, penduduk desa mengeluh. Beberapa dari mereka bahkan menangis. Jangan khawatir. Aku yakin mereka masih punya hati nurani. Mereka tidak akan kembali setelah mengambil batu purba kita. Pada saat ini, Zichen melangkah maju dan berkata, Chen, Si, kau baik sekali. Kau tidak mendengar apa yang mereka katakan. Mereka akan kembali dalam tujuh hari. Ya, Chen, Si. Mereka bukan orang baik. Batu purba itu sudah terbuang sia-sia. Kurasa kita harus pindah saja. Kata seorang penduduk desa. Kemudian, penduduk desa lainnya setuju. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka kembali dalam tujuh hari, aku punya rencana. Kata Zichen sambil tersenyum. Mereka akan kembali dalam tujuh hari. Jika mereka tidak memiliki batu purba, mereka akan membayarnya dengan nyawa manusia. Chen, Si, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Mereka semua adalah iblis penghisap darah. Aku tahu kau baik kepada kami, tetapi kau tidak bisa memberi mereka makan dengan batu purba. Mereka serigala. Ya, Chen, Si. Kau tidak bisa terus-terusan memberi mereka batu purba. Penduduk desa bersikap baik. Mereka tidak ingin Zichen menyanyiakan lebih banyak batu purba. Jangan khawatir. Akhirnya, Zichen membuju penduduk desa untuk kembali. Hanya Zhang Sui yang masih tergeletak di tanah. Penduduk desa ingin membantunya berdiri, tetapi dia menolak. Bagaimana kabarmu? Bisakah kau bertahan? Zichen menatap Zhang Sui yang sedang berbaring di tanah. Ya, mata Zhang Sui berkilat dingin. Dia berdiri dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Baiklah, ikut aku. Zichen meraih Zhang Sui dan mengetukkan kakinya. Sembilan kilatan petir muncul dan melesat maju seperti sambaran petir. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada orang yang menunggang kuda. Di jalan pegunungan, para pengikut leluhur bela diri tempur menunggangi kuda mereka. Zhang Sui beruntung karena kita tidak mempermalukannya kali ini. Mari kita lihat apakah dia akan seberuntung itu lain kali, kata Liu Liu dingin. Setelah tujuh hari, jika dia tidak mampu mengeluarkan batu yuan, kita akan membunuh sepuluh orang. Desanya hanya memiliki seratus orang. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Siapa yang menyuruhnya melawan kakak senior Ling Yun? Dulu di kebun herbal spiritual, dia mengejar kita bersama Zichen. Dia pantas dipermalukan hari ini. Desanya akan hancur cepat atau lambat. Zhang Sui pasti yang terakhir mati. Kita harus membiarkannya hidup dalam keputusasaan dan penderitaan. Yang lain berkata satu demi satu. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin. 132. Kuda-kuda meringkik. Sekelompok pengikut sekte tempur sudah menarik tali kekang dan melihat ke depan. Dua sosok muncul di depan mereka. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian abu-abu yang terkena noda lumpur. Wajahnya gemuk seperti roti kukus, dan karena bengkak, matanya yang besar telah menjadi mata yang kecil. Dia menatap mereka dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Mereka sangat mengenal sosok itu. Bengkak di wajah orang itu juga merupakan mahakarya mereka. Namun, orang yang seharusnya lumpuh kini telah tiba di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Sosok lainnya mengenakan kain karung dan berwajah gelap. Mereka pernah melihatnya sebelumnya. Anak berkulit hitam itulah yang memberi mereka batu vitalitas. Zhang Sui, apa kau ingin mati? Beraninya kau menghalangi jalanku. Liu Liu adalah orang pertama yang berteriak. Tatapannya dingin. Orang yang tidak pernah puas bagaikan ular yang mencoba menelan gajah. Menurutku, kalianlah yang mencari kematian. Mata kecil Zhang Sui dipenuhi dengan rasa dingin. Berani sekali kau. Kau pikir kau siapa? Apakah kau masih kakak senior Zhang Sui yang dulu? Seorang murid melangkah maju dengan tatapan dingin. Kamu telah melakukan segala macam kejahatan dan tidak memiliki hati nurani. Hidup di dunia ini adalah pemborosan makanan. Dengan adanya Zichen di sini, Zhang Sui tidak takut. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Apakah kau lupa betapa menyedihkannya dirimu sebelumnya? Apa? Kau pikir kau begitu hebat karena kau bersama anak kulit hitam? Murid leluhur bela diri pertempuran itu mengejek. Dia memacu kudanya maju dan berkata dengan nada mengejek, di dunia kultifator, yang penting adalah kekuatan dan bukan kulit. Menjadi hitam tidak berarti kamu kuat. Tetapi menjadi orang kulit putih tidak berarti Anda berkuasa. Zhang Sui berkata, sampah sepertimu yang melakukan segala macam hal tanpa hati nurani. Memangnya kenapa kalau kamu berkulit putih? Kamu tidak berperi kemanusiaan. Bukankah kamu sama seperti binatang? Perkataan Zhang Sui dingin dan sarkastis. Kenapa kau masih berbicara dengan sampah seperti dia? Cepat bunuh dia, teriak liu-liu. Iya, bunuh dia, kata yang lain. Jangan bunuh dia. Patahkan anggota tubuhnya dan kirim dia kembali ke desa King Sui. Kami akan membantai penduduk desa. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Bajingan, sepertinya aku memberimu muka dengan memuji kalian seperti ini. Kalian lebih buruk dari bajingan. Paling-paling, kalian sampah manusia. Zichen akhirnya membuka mulutnya. Wajahnya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya, dia mengira mereka bertindak atas perintah orang lain, jadi itu bisa dimengerti. Namun, setelah mendengar kata-kata pihak lain, jelaslah bahwa orang-orang ini juga bertindak seperti ini. Sekalipun mereka ditugaskan oleh para penjahat, mereka akan melaksanakan perintah dengan lebih keras lagi. Kau sedang mencari kematian. Murid ini akhirnya tiba di hadapan Zhang Sui. Dengan lambayan tangannya, cambuk kuda itu bersiul di udara, memancarkan cahaya dingin saat menghantam wajah Zhang Sui. Serangan lawannya cepat dan ganas, dan cambuknya bersiul di udara. Jika Zhang Sui terkena, separuh wajahnya mungkin akan hancur. Huff, kalianlah yang mencari kematian. Zhang Sui mendengus dingin. Menghadapi serangan ini, dia tidak menghindar. Namun, dia tidak bisa menghindarinya. Ayah! Dengan suara retakan kecil, cambuk kuda itu berhenti di depan Zhang Sui. Di suatu titik, sebuah lengan gelap muncul di depannya, sebuah tangan besar mencengkram cambuk itu dengan erat. Anda! Murid itu menatap Zichen dan mengerahkan tenaga di tangannya untuk menarik cambuk itu, tetapi mendapati bahwa cambuk itu tidak bergerak sama sekali. Raut wajahnya langsung berubah. Kalian sampah tidak pantas hidup di dunia ini. Zichen meraih cambuk itu dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Pada saat berikutnya, murid itu terlempar. Dengan suara keras, dia mendarat di depan Zichen dan jatuh tertelungkup. Tidak perlu formalitas. Kau dan aku adalah saudara. Tidak perlu formalitas seperti itu. Serahkan saja hidupmu padaku. Zhang Sui berkata acuh-ta'acuh dengan wajah bengkaknya. Kau sedang mencari kematian. Murid itu menjadi marah. Seolah-olah dia telah dipermalukan. Tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara dan dengan kejam menginjak kepala Zhang Sui. Peng! Namun, sebelum tubuhnya mendarat, dia merasakan kakinya dicengkram oleh seseorang. Itu adalah bocah gelap itu lagi. Murid itu marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan Zhang Sui seperti penjepit besar, kuat dan bertenaga. Zhen Qi yang tak berujung melonjak, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Kaca! Pada saat berikutnya, murid itu merasakan kekuatan besar datang dari pergelangan kakinya, diikuti oleh suara tulang yang hancur. Seluruh pergelangan kakinya hancur. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat menyebar dari pergelangan kakinya ke seluruh kakinya, membuat suara letupan seperti kacang yang digoreng. Ah! Murid itu tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Seluruh kakinya diremukan oleh Zichen, dan semua tulangnya hancur. Serang, bunuh. Orang-orang di belakang akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Mata pemimpin itu berkilat dingin saat dia berteriak dan bergegas maju. Dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke arah Zichen dengan kecepatan kilat. Peng! Pada saat ini, tinju Zichen mendarat di dada murid itu. Di bawah kekuatan yang besar, dada murid itu langsung amruk. Seluruh tubuhnya terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak lagi mengeluarkan suara. Beruntung sekali kau mati dengan mudah. Zichen menarik tinjunya dan berkata dengan dingin. Pergilah ke neraka. Pemimpin itu sudah tiba di depan Zichen. Dia mengulurkan tangannya, membentuk cakar elang. Aliran Zenki berputar di sekitar jari-jarinya. Serangannya sangat tajam, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Ayah! Zichen menatapnya dengan dingin. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menamparkan ke bawah. Sebuah tamparan keras dan keras terdengar. Pemimpin itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul. Kekuatannya sebelumnya telah hilang. Kekuatan yang dihasilkan oleh tamparan itu begitu kuat sehingga serangannya pun hancur. Dia langsung tersungkur ke tanah. Apakah kamu tidak kuat? Apakah kamu akan membantai seluruh desa? Zichen menatapnya dengan dingin. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya lagi. Ayah! Tamparan itu keras dan keras, dan jaraknya sangat jauh. Ini pukulan yang kuat. Pemimpin itu memuntahkan darah, dan dua gigi gerahamnya terlontar. Anda! Pemimpin itu benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi, dan dia sudah ditampar dua kali. Selain itu, dia bahkan tidak melihat bagaimana lawannya menyerang atau bagaimana dia menghentikan serangannya. Ayah! Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya lagi, dan suaranya tajam dan jelas. Tidak bagus, kita bertemu lawan yang tangguh. Dia memaksa kakak senior mundur dengan satu gerakan. Ayo lari! Suara tamparan yang keras terus berlanjut. Melihat bahwa kakak senior mereka hanya bisa menerima pukulan itu tanpa kekuatan untuk melawan, murid-murid lain yang hendak melangkah maju mengubah ekspresi mereka. Mereka semua mundur dan bersiap untuk melarikan diri. Kakak senior, mereka akan lari. Zhang Sui juga memperhatikan gerakan mereka dan berkata pada saat ini. Mau lari? Mana gengsinya membantai seluruh desa? Dengan suara keras, Zichen menamparkan pemimpin itu hingga terpental. Kali ini, beberapa gigi putih beterbangan dari mulutnya, dan pemimpin itu hampir pingsan. Zichen berubah menjadi kilatan petir dan terbang maju. Petir melambangkan kecepatan tercepat di dunia, dan kecepatannya sangat cepat. Cahaya perak menyala di telapak tangannya, diikuti serangkaian suara tamparan di hutan. Ah! Jangan pukul aku! Aku salah! Tolong biarkan aku pergi! Jangan pukul aku, gigiku hilang! Ratapan terdengar di hutan. Zichen secepat kilat. Dia tidak menggunakan serangan tajam apapun, hanya telapak tangannya. Dia tidak mengenai apapun, tetapi langsung mengenai wajah. Suara tamparan itu sangat keras. Sepanjang jalan, Zichen belajar mencari gigi di tanah dan memukul wajah orang dari waktu ke waktu. Sekarang, dapat dikatakan bahwa ia belajar cara memukul orang dengan kekuatan yang cukup dan berapa banyak gigi yang akan tanggal. Kakak senior Zichen ini terlalu ganas. Mata Zhang Sui membelalak, lidahnya keluh. Ia tercengang, kekagumannya pada Zichen telah mencapai titik yang ekstrim. Bahkan menamparkan wajah pun sudah hebat. Dibandingkan dengan kakak senior Zichen, mereka hanya sampah dalam hal menamparkan wajah. Zhang Sui menyentuh wajahnya yang bengkak dan merasa jauh lebih baik. Pada saat yang sama, dia senang bawa orang yang menamparkan wajahnya bukanlah kakak senior Zichen. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Put, put, put. Gerakan Zichen sangat cerdik, dan pasti ada beberapa keterampilan yang terlibat. Itu bukan sekadar tamparan di wajah. Zhang Sui, sebagai penonton, memiliki hak paling besar untuk mengatakan ini. Hal ini disebabkan karena gigi yang dimuntahkan oleh pihak lain memiliki pola yang teratur. Pertama, satu gigi geraham belakang akan dimuntahkan, kemudian dua, kemudian tiga, dan seterusnya hingga semua gigi tanggal. Terlebih lagi, wajah pihak lain itu bengkak dan bengkak, seperti bola karet besar. Matanya telah berubah menjadi celah, tidak seperti wajahnya sendiri, yang memiliki beberapa bekas jari. Ini juga sebuah keterampilan. Zhang Sui menghela napas. Kakak senior memang kakak senior. Bahkan menamparkan wajah pun sangat hebat, dan dia bahkan bisa memukulnya dengan irama. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Dari awal hingga akhir, hanya beberapa tarikan napas waktu yang telah berlalu. Di tengah suara tamparan yang keras dan renyah, wajah semua orang telah berubah menjadi bola karet. Kemudian, mereka diambil oleh Zichen dan dilemparkan ke depan Zhang Sui. Zhang Sui menatap Zichen dengan ekspresi memuja di wajahnya, berpikir bahwa ini adalah kakak seniornya. Pada akhirnya, pihak lain bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Mata kecilnya dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Liu-Liu dalam kondisi yang lebih baik. Zichen tidak memukulnya terlalu keras. Pada saat ini, dia masih bisa memohon belas kasihan. Yang lainnya hampir mati. Hanya ditampar di wajah saja sudah hampir membunuh mereka. Bukankah kalian ingin membantai seluruh desa? Zichen tersenyum dingin. Ini salah paham? Salah paham. Liu-Liu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, ini salah paham. Kami dipaksa melakukan ini, dan kami juga diperintah oleh seseorang. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Zichen dengan nada mengejek. Ya. Sebelum Liu-Liu sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara gemuruh. Liu-Liu, diam. Orang yang berbicara adalah pemimpin orang-orang berjubah hitam. Dia dipukuli sebelumnya, jadi dia masih bisa berbicara. Pada saat ini, dia berteriak marah pada Liu-Liu, lalu berbalik untuk melihat Zichen dan berkata dengan dingin, Nak, kami adalah orang-orang leluhur Zan Marsial. Jika kamu memukul kami, kamu akan menyinggung leluhur Zan Marsial. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak hanya tidak akan dapat mempertahankan hidupmu, tetapi juga kehidupan semua orang di desa Daling. Amarah leluhur Zan Marsial bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultifator kecil sepertimu. Pemimpinnya sangat kuat. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika menyerah, jadi dia menggunakan leluhur bela diri Zan untuk mengancam Zichen. Pada saat yang sama, dia menggunakan penduduk desa untuk mengancam Zichen. Dia sangat cerdik. Apakah kau mengancamku? Zichen mengusap dagunya sementara senyum mengejek muncul di wajahnya. Tentu saja tidak. Aku berkata jujur. Jika kau membunuh kami, seseorang akan membalaskan dendam kami. Semua penduduk desa Daling akan dikuburkan bersama kami, kata pemimpin itu dengan bangga. Haha, Zichen tersenyum acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak marah. Lingyun lah yang akan membalaskan dendamu. Kalau aku tidak salah, dia pasti orang yang memerintahkanmu melakukan ini. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Wajah pemimpin itu berubah. 133. Ini adalah jalan besar, dan dikelilingi oleh hutan lebat. Para pengikut sekte tempur, yang sebelumnya sangat sombong dan mengatakan bahwa mereka akan membantai seluruh desa, sekarang semuanya memiliki wajah yang menonjol. Mata mereka dipenuhi dengan rasa takut, dan mereka tidak lagi tampak sombong. Cahaya dingin melintas di mata Zichen saat niat membunuhnya melonjak. Dia benci diancam, dan dia lebih benci lagi ketika seseorang mengancamnya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya saat dia yakin bahwa dia akan mati. Dibandingkan dengan pemimpinnya, Zichen lebih menyukai orang-orang seperti Wang San. Wang San tahu bahwa Zichen tidak berani membunuhnya, tetapi dia tetap memanggilnya saudara ipar. Zichen melancarkan gerakannya, cahaya berkelap-kelip di bawah kakinya saat dia menendang pemimpin itu. Wah! Seperti bola karet, kepala pemimpin itu meledak dengan suara keras. Materi merah dan putih berhamburan ke segala arah. Yang lainnya adalah yang pertama menanggung beban dampaknya. Tubuh mereka mulai gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan lebih buruk keadaannya. Genangan air sudah muncul di bawah mereka. Mereka pandai membunuh orang, tetapi sekarang saat mereka akan dibunuh, mereka semua takut. Ketegasan dan kekejaman Zichen mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Liu Liu bahkan tidak berani memohon belas kasihan. Zhang Sui juga terkejut. Zichen telah menembakkan seberkas cahaya untuk menghalangi materi merah dan putih itu untuknya. Meski begitu, dia merasa perutnya bergejolak. Dia telah membunuh banyak orang sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat metode pembunuhan seperti itu. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apakah hanya Ling Yun? Zichen menatap Liu Liu. Hati Liu Liu bergetar, tubuhnya bergetar. Dia berkata, bukankah ada juga tetua Fan Fan? Kakak senior, salah satu dari mereka melarikan diri. Zhang Sui tiba-tiba berkata pada saat ini. Di kejauhan, ada sosok yang berlari cepat. Dilihat dari belakang, kepala orang itu seperti bola karet. Lari, lari. Temukan Elder Fan. Petik 2. Melihat hal itu, yang lainnya berteriak dalam hati, berharap agar orang tersebut segera lari terbirit-birit mencari bala bantuan. Kalau begitu, biarkan saja mereka lari. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli. Sebelumnya, dia sengaja membawa beberapa orang dan meninggalkan satu orang. Niat awalnya adalah membiarkannya melarikan diri untuk mencari bala bantuan. Untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, satu-satunya cara adalah membunuh semua orang yang terkait dengan masalah ini. Sekali dan untuk selamanya, kekerasan harus dikekang dengan kekerasan. Tapi kakak magang senior Zichen, Zhang Sui panik. Jika dia melarikan diri, kemungkinan besar dia akan menemukan tetua itu. Tetua itu berada di alam siantian. Tidak apa-apa, Zichen melambaikan tangannya. Apa, Zichen? Kamu Zichen? Liu-Liu terkejut dan berteriak kaget. Meskipun yang lain tidak dapat berbicara, keterkejutan di mata mereka menjelaskan semuanya dengan jelas. Beberapa bulan telah berlalu, dan berita tentang Zichen telah menyebar. Zichen telah menyebabkan tiga kekuatan menderita kerugian besar. Banyak ahli telah mencoba memburunya, tetapi pada akhirnya, kurang dari sepuluh dari mereka telah kembali. Selain itu, Zichen sendiri telah meninggal di hutan sunyi. Tanpa disadari, masalah ini telah menyebar ke leluhur bela dirisan. Namun sekarang, Zichen benar-benar berdiri tepat di depan mereka, dalam keadaan hidup dan sehat. Setelah diamati lebih dekat, bocah berkulit gelap ini benar-benar mirip dengan Zichen. Selain tetua Fang, siapa lagi yang ada? Tanya Zichen dingin. Penatua Liu dan beberapa saudara magang senior lainnya. Suara Liu-Liu bergetar. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah Zichen, dia bahkan lebih takut dan tidak berani berbohong. Bagaimana dengan Ling Yun? Apakah dia ada di sekte itu? Tidak, semua ini sudah diatur oleh tetua Fang. Kakak seperguruan Ling Yun sudah pergi ke kota Changli untuk berpartisipasi dalam pertemuan para jenius. Liu-Liu mengatakan semua yang diketahuinya, tidak berani menyembunyikan apapun. Dia benar-benar takut. Pertemuan jenius, Zichen mencibir. Karena kota Changli sama terkenalnya dengan kota Yunxia, tentu saja akan ada orang jenius seperti Wang Kiong di sana. Dibandingkan dengan Wang Kiong dan Wang Xian R, seorang Ling Yun biasa tidak dapat dianggap sebagai seorang jenius. Mungkin bahkan Wang San tidak dapat dibandingkan. Bagaimana dengan Zhang Hao Tian? Hari itu di Taman Herbal Spiritual, dia juga menyerangmu. Bukankah Ling Yun sudah mengatasinya? Tanya Zichen. Satu-satunya teman yang dimilikinya di Zan Martial Ancestor adalah Zhang Hao Tian. Zhang Hao Tian. Liu-Liu terkejut dan berkata, dia sudah mati. Apa? Zhang Hao Tian sudah meninggal. Wajah Zichen berubah. Wajahnya yang tadinya gelap menjadi semakin gelap, dan niat membunuh pun muncul. Siapa yang membunuhnya? Tanya Zichen dingin. Melihat ekspresi Zichen, Liu-Liu buru-buru berkata, tidak ada yang membunuhnya. Tepatnya, tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau belum. Sekitar setahun yang lalu, ketika dia baru saja keluar dari Taman Herbal Spiritual, Eleve Peng dari leluhur Bella di Risuan datang untuk menemuinya. Sepertinya mereka pergi untuk menjelajahi suatu tempat yang berbahaya. Setelah kelompok itu pergi, mereka tidak pernah kembali. Masalah ini juga telah menyebar di Suan Wusu. Eleve Peng dan yang lainnya juga tidak kembali. Sudah lebih dari setahun, dan semua orang menduga bahwa mereka telah meninggal. Zichen bertanya lagi, tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna dari mereka. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa aliran ki sejati siantian melesat keluar dari tubuh Zichen dan memasuki tubuh mereka. Dalam sekejap, suara ki yang pecah terdengar. Zichen telah melumpuhkan mereka semua. Jangan bunuh dia, aku masih membutuhkannya. Kau bisa urus sisanya. Setelah itu, Zichen pergi. Kakak senior Zhang Sui, jangan bunuh kami. Kakak senior Zhang Sui, mari kita pergi karena kita adalah sesama murid. Kita semua adalah sesama murid. Kakak senior Zhang Sui, tolong biarkan kami pergi. Wajah semua orang pucat pasti. Bukan saja kekuatan mereka lumpuh, tetapi sekarang mereka bahkan tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Mereka memohon belas kasihan dengan susah payah. Dasar sampah, hidup di dunia ini hanya buang-buang makanan. Aku akan mengantarmu pergi. Wajah Zhang Sui bengkak. Entah dari mana dia mendapatkan pisau panjang itu. Kakak senior, jangan. Kakak senior, ayo kita pergi. Zhang Sui mendengus. Sekarang kau memanggilku kakak senior. Lihat wajahku. Ini semua ulahmu. Kau bahkan mengancam akan membantai desa. Membunuhmu sepuluh kali lipat bukanlah hal yang salah. Kakak senior, kami terpaksa melakukannya. Iya, Ling Yun meminta kami untuk melakukannya. Kakak senior, kami terpaksa melakukannya. Semua orang membuka mulut mereka dan memohon belas kasihan. Di saat-saat hidup dan mati ini, mereka membuka mulut mereka dengan wajah-wajah besar mereka yang gemuk. Meskipun menyakitkan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidup mereka. Sampah, aku akan mengantarmu pergi. Mata Zhang Sui berkilat dingin. Dia mengangkat pisau panjang di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Selain Liu Liu, semua orang jatuh ke genangan darah. Adapun Liu Liu, dia begitu takut hingga terjatuh ke tanah dan kehilangan kendali atas isi perutnya. Kakak senior, ini batu vitalitasmu. Beberapa saat kemudian, Zhang Sui berjalan ke arah Zichen sambil membawa sekantong kecil batu vitalitas. Ambillah. Saat kita kembali, berikan sebagian kepada semua orang. Simpan sisanya untuk digunakan nanti, kata Zichen dengan tenang. Kakak senior, ini tidak bisa dilakukan. Desa kami berhutang budi padamu. Bagaimana kami bisa mengambil barang-barangmu? Zhang Sui menolak. Ambillah, aku masih punya lagi. Setelah itu, Zichen pergi bersama Liu Liu, sementara Zhang Sui mengendarai kuda-kuda itu ke sebuah kota kecil yang jaraknya 100 mil. Kuda-kuda itu juga uang. Di masa depan, jika ia ingin hidup normal, uang sangatlah penting. Ia harus berhati-hati dalam membelanjakannya. Saat senja, Zhang Sui kembali sendirian. Ia mendapati semua penduduk desa berada di luar desa, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Zhang Sui kembali. Zhang Tua, putramu telah kembali. Seseorang melihat Zhang Sui dan buru-buru berteriak. Zhang Sui, di mana Chen Xi? Apakah kalian pergi bersama? Mengapa dia belum kembali? Apakah sesuatu terjadi pada Chen Xi? Kalian berdua pergi bersama. Chen Xi, mengapa kamu kembali sendirian? Penduduk desa maju ke depan, wajah mereka penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, kami hanya akan jalan-jalan ke kota. Chen Xi akan kembali dalam dua hari, kata Zhang Sui. Setelah itu, di hadapan semua orang, Zhang Sui mengeluarkan beberapa pecahan batu yuan dan uang yang telah ditukarkannya dengan kuda dan membagikannya kepada penduduk desa. Chen Xi akan kembali dalam dua hari. Dia punya beberapa hal yang harus dilakukan. Jangan khawatir, dia akan memikirkan cara. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Zhang Sui membantu Zhang Tua kembali ke kamarnya. Mulai sekarang, dia akan menjadi orang biasa. Dia akan menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Dia tidak akan lagi menjadi seorang kultifator. Mengenai pertarungan dengan Marsial Ancestor, Zhang Sui yakin bahwa Zichen akan mampu menyelesaikannya. Ini karena dia melihat bahwa Zichen menggunakan siantian truki ketika dia menyerang. Setelah Zhang Sui pergi, Zichen menuntun Liu-Liu maju sebentar dan makan sederhana. Setelah itu, mereka hanya perlu menunggu datangnya pertempuran dengan bala bantuan Marsial Ancestor. Seberapa kuat tetua Fang dan tetua Liu. Di hutan, Zichen duduk di atas batu besar dan menatap jalan di depannya. Tidak jauh dari sana, Liu-Liu berdiri di sana dengan ketakutan. Setelah mendengar kata-kata Zichen, dia menjawab dengan jujur, Penatua Liu berada di tahap tengah alam siantian. Penatua Fang berada di tahap akhir alam siantian. Keduanya telah berada di alam siantian untuk waktu yang lama. Liu-Liu berharap kedua tetua akan segera datang dan membunuh Zichen. Zichen sangat kuat. Ada banyak legenda tentangnya di mana-mana. Namun, Liu-Liu tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung Zichen yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan kedua tetua itu. Masih ada jarak dari pertempuran dengan Marsial Ancestor. Ketika murid yang beruntung lolos dengan bala bantuan tiba, langit sudah berubah gelap dan matahari sudah terbenam. Itu dia, itu dia. Murid itu melihat Zichen dari jauh. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata dengan dingin. Zichen melihat orang yang datang, tetapi dia sangat kecewa. Pihak lain hanya berada di tahap awal alam siantian. Keberadaan seperti itu dapat dibunuh dengan pukulan. Tetua, tolong bunuh dia sesegera mungkin. Murid itu berteriak. Matanya dingin dan wajahnya penuh kebencian. Wajahnya yang bengkak tampak telah diolesi ramuan. Tidak jauh dari sana, Liu-Liu tidak senang karena seorang tetua telah datang. Sebaliknya, dia sangat kecewa. Dia telah melihat Zichen bertarung dan tahu bahwa dia berada di tahap awal alam siantian. Meskipun dia hanya berada di tahap awal alam siantian, seorang tetua dengan level yang sama tidak akan mampu menghadapinya. Dulu di kebun herbal spiritual, Zichen mampu membunuh orang-orang yang levelnya di atas levelnya. Sekarang setelah dia menjadi lebih kuat, dia secara alami bisa melawan orang-orang yang levelnya di atas levelnya. Di mana yang lainnya, tetua itu mengenakan jubah merah. Tatapan matanya tajam, dan dia berpakaian seperti leluhur bela diri yang biasa. Suaranya dingin saat dia menatap Zichen. Sudut mulutnya terangkat tinggi, dan dia sangat meremehkan. Tetua itu adalah seorang pria parubaya. Ketika mendengar bahwa muridnya telah ditampar, dia bergegas menghampiri. Dia mengira muridnya adalah seorang ahli yang kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa muridnya adalah seorang pemuda berkulit gelap. Dia sangat kecewa dan meremehkan. Dia sudah mati. Sampah seperti itu tidak pantas hidup di dunia ini. Kata Zichen acuh tak acuh. Apa? Sialan? Keberani membunuh orang-orang Marsial Ancestorku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Itu adalah murid yang telah melarikan diri sebelumnya. Dengan adanya tetua di sini, dia sangat sombong, dan matanya penuh dengan kebencian. Zichen meliriknya, matanya memancarkan cahaya dingin. Dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Teriakan itu seperti guntur yang menggelegar, dan ada keagungan yang menakutkan di dalamnya. Wajah murid itu berubah drastis, dan dia segera mundur. Anda, dia menatap Zichen dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan sanggup menahan satu kalimat pun darinya. Tubuh tetua berjubah merah itu bersinar, dan dia berdiri di depan murid itu. Aura siantian muncul. Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku? Kau ingin mati? Zichen menjawab dengan acuh tak acuh, kaulah yang ingin mati, kan? Bocah, beraninya kau bicara seperti itu pada tetua Wu. Kau tidak hanya akan mati, kau juga akan melibatkan seluruh desamu. Dasar bodoh, tunggu saja desamu dibantai. Rasa percaya diri murid itu tumbuh pesat, dan dia berkata dengan dingin. Dia benar-benar seekor rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Kau masih muda, tapi bicaramu besar. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Tetua Wu berkata dengan dingin. Jubah merahnya berkibar tanpa angin, dan kisiantian mulai melonjak. 134 Aliran kisijati siantian melonjak saat Zichen meninju. Cahaya perak bersinar terang, membawa kekuatan yang kuat. Mati, mata tetua Wu dipenuhi dengan niat membunuh. Kisijati siantiannya berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan dingin, menusuk ke arah wajah Zichen. Dentang. Tinju itu bertabrakan dengan cahaya pedang, menghasilkan suara berdenting. Gerakan kaki Zichen berkedip-kedip. Itu sangat misterius. Setelah menyebarkan cahaya pedang, dia mundur. Apa? Kau juga ada di alam siantian. Zichen menangkis serangannya dengan tangan kosong. Energi sejati siantian mengalir deras di sekelilingnya, menyebabkan pakaiannya berkibar. Tetua Wu terkejut. Ekspresinya berubah serius. Kau jenius berada di alam siantian di usia yang begitu muda. Sayangnya, kau baru saja memasuki alam siantian, sementara aku telah mencapai puncak alam siantian awal. Hari ini, kau ditakdirkan untuk mati. Zichen mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia bisa membedakan antara Marsial Ancestor dan Assassin Pavilion dari kata-kata tetua itu. Ketika dia mengikuti Assassin Pavilion, mereka semua memandangnya dengan jijik. Mereka memberinya banyak contoh kejeniusan dan mengatakan bahwa Zichen jauh dari kata jenius. Namun di sini, leluhur bela diri justru mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius. Karena kamu sudah di sini, kamu pasti tahu apa yang terjadi di desa Daling, kan? Tanya Zichen dingin. Huff, mereka hanya segerombolan semut. Jadi bagaimana kalau mereka mati? Gerutu tetua Wu. Baguslah kalau kau berpikir begitu. Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak setelah membunuhmu dan merasa telah membunuh orang yang salah. Mata Zichen berkilat penuh niat membunuh. Tanpa ragu, dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan tetua itu. Ini adalah pertarungan sengit antara para ahli alam siantian. Aliran kisejati siantian saling bertabrakan, menyebabkan ledakan keras. Murid yang melarikan diri sebelumnya sangat sombong. Dia pikir dia bisa mengandalkan kekuatan tetua Wu untuk mengintimidasi orang lain. Pada saat ini, dia siap melihat anak berkulit gelap itu dibunuh oleh tetua Wu. Namun, hasilnya adalah kedua belah pihak berimbang. Setelah puluhan ronde, tidak ada pemenang yang jelas. Nak, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau punya trik tersembunyi. Pena tu Wu mendengus dingin, dan aura di sekujur tubuhnya melonjak. Sosoknya melintas, dan dua jarinya menunjuk ke gelabela Zichen. Setelah bertarung puluhan ronde, dia masih tidak bisa mengalahkan lawannya. Dia merasa malu. Sebelumnya dia telah menyatakan bahwa dia akan mampu membunuh pihak lainnya. Dentang. Zichen mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. Dia tampak sangat santai. Aliran ki spiritual mengelilingi tubuhnya. Ketika pedang ki bertabrakan dengan tangannya, itu benar-benar membuat suara berdenting dan langsung mengguncangnya. Memotong. Dengan teriakan keras, sosok tetua Wu melesat ke udara. Energi sejati siantian yang melonjak membentuk cahaya pedang tajam yang panjangnya beberapa meter. Seperti pedang raksasa yang dapat menahan langit, menebas kepala Zichen. Aura alam siantian memenuhi langit dan bumi, menyebabkan bumi bergetar dan pepohonan meledak. Wajah Liu-Liu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur lagi, tetapi dia tidak berani melarikan diri. Dia tahu bahwa Zichen masih memiliki banyak trik di balik lengan bajunya. Selain itu, melihat sikap santai Zichen, jelas bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Murid yang tadinya sombong itu juga menyadari tipuannya. Ekspresinya berubah, dan tanpa sadar dia mundur beberapa ratus meter. Dia sudah menyiapkan rute pelarian. Mari kita akhiri ini. Wajah Zichen muram, dan matanya tanpa emosi. Setelah puluhan ronde pertarungan sengit, itu sudah cukup untuk membingungkan pihak lain. Ledakan. Dia mengayunkan tinjunya. Cahaya perak menyala, dan aliran ki spiritual melonjak. Dalam sekejap, ki pedang hancur dan berubah menjadi energi langit dan bumi. Pada saat yang sama, tinju Zichen mendarat di dada tetua alam siantian, dan yang terakhir terbang mundur sambil memuntahkan darah. Anda. Mata tetua Wu dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia tidak menyangka Lin Fan memiliki cara seperti itu. Tangan Lin Fan seperti lengan besi, dan tulangnya seperti urat tembaga dan tulang besi, tidak bisa dihancurkan. Aku akan mengantarmu pulang. Suara Zichen dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengayunkan tinjunya lagi. Saat tinjunya jatuh, cahaya perak menyala, dan itu membawa serta tekanan yang sangat besar. Itu seperti gunung, dan sesepu itu tidak bisa bernapas di bawah tekanan itu. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, dan tubuhnya juga sangat terhambat. Tinju Zichen tampak biasa saja, tetapi menyatu dengan segel puncak hijau. Ketika dia melemparkan tinjunya, itu setara dengan munculnya segel besar, seperti gunung. Rumput dan pohon di sekitarnya menari-nari, pasir dan batu beterbangan. Tinju itu seperti gunung yang terbang, bersiul di udara, memberi tekanan yang sangat besar pada tetua Wu. Tidak. Pada saat hidup dan mati, penatu Wu mengeluarkan potensi yang tak tertandingi. Dia berteriak, dan kis spiritual siantiannya langsung tergerak. Itu seperti sungai yang deras, dan berkumpul di lengannya. Pada saat yang sama, perisai alam siantian memancarkan cahaya terang, menghalangi di depannya. Ledakan. Pukulan Zichen dipenuhi dengan kekuatan seribukati. Pukulan itu diresapi dengan teknik membunuh segel puncak hijau, dan langsung menembus perisai cahaya pelindung tetua itu. Pada saat yang sama, dengan suara retakan, kedua lengan tetua itu patah karena kekuatan benturan. Cahaya tinju itu tidak kehilangan momentumnya dan mendarat di dada tetua itu. Kali ini, disertai dengan gelombang energi yang mengalir masuk. Engah. Sang tetua terbang mundur dan memuntahkan darah. Seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung besar. Semua organ dalamnya hancur, dan dalam darah yang dimuntahkannya, ada pecahan-pecahan jantungnya. Dengan keterkejutan dan ketakutan di matanya, tetua itu mundur beberapa langkah. Vitalitasnya benar-benar hilang, dan dia jatuh ke tanah. Dia sangat kuat, membunuh tetua Wu dengan satu pukulan. Liu-Liu ketakutan, tetapi di saat yang sama, ia bersyukur karena tidak melarikan diri. Kalau tidak, ia akan berakhir seperti tetua itu. Adapun murid sebelumnya, dia juga sangat licik. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak baik, dia sudah melarikan diri. Ketika Zichen membunuh tetua Siantian, yang terakhir sudah berlari beberapa ribu meter. Mendengar suara keras, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan dia mempercepat langkahnya lagi. Huff. Zichen menatap punggung orang itu dan mendengus, lalu membiarkannya pergi. Apakah dia masih manusia? Dengan kekuatan seperti itu di usia muda, apakah dia bisa menjadi seorang jenius yang sebanding dengan kakak senior Ling Yun? Bahkan tetua Wu pun terbunuh olehnya. Zhang Ming ketakutan dan segera melarikan diri. Dia benar-benar ketakutan. Tidak, kali ini aku harus meminta tetua Fang untuk datang. Hanya dia yang bisa membunuh bocah hitam ini. Melihat tetua Wu telah meninggal, Zhang Ming langsung berlari menemui leluhur bela diri pertempuran. Langit sudah gelap, dan itu adalah tempat berlindung yang baik bagi Zhang Ming. Selama periode ini, dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu, dan dia menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Langit begitu gelap, dan tidak ada bintang atau bulan. Bocah hitam itu pasti berlari ke arah yang salah. Zhang Ming diam-diam merasa lega. Sepanjang jalan, dia menggunakan truki untuk berlari, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada saat dia datang. Setelah beberapa jam, dia sudah tiba di Battle Martial Ancestor. Pada saat ini, leluhur bela diri pertempuran yang besar masih terang-benderang, dan sangat hidup. Selama kurun waktu ini, adalah waktunya untuk penilaian murid inti, dan suasananya sangat ramai dan sibuk. Ketika tetua Fang mendengar berita dari Zhang Ming, dia tidak langsung pergi. Pertama, dia merasa itu tidak sepadan. Mengirim tetua seperti dia untuk berurusan dengan anak kulit hitam sama saja dengan membesar-besarkan masalah. Kedua, dia sangat sibuk dengan penilaian, dan dialah yang menanganinya. Pena tua Fang, selamatkan aku. Saat itu sudah sangat larut, dan tetua Fang belum tidur. Masih ada cahaya di ruangan itu, dan Zhang Ming berteriak dengan suara melengking ketika dia sampai di halaman. Zhang Ming, ada apa? Di dalam ruangan, tetua Fang terkejut. Zhang Ming terhuyung-huyung masuk ke ruangan. Tetua Fang mengenakan jubah merah terang, dan dia duduk di kursi kayu. Di sampingnya ada seorang pria parubaya yang juga berpakaian seperti tetua. Saat ini, keduanya menatap Zhang Ming dengan kaget. Pena tua Fang, Pena tua Liu, kalian harus mencari keadilan bagi kami. Carilah keadilan bagi orang-orang dari sekte pertempuran. Melihat kedua tetua itu hadir, Zhang Ming berlutut di tanah dengan air mata mengalir di pipinya. Dia tampak sangat menderita. Apa yang terjadi? Di mana tetua Wu? Bukankah dia pergi bersamamu? Tetua Fang mengerutkan kening. Dia tahu apa yang dilakukan Zhang Ming, bahkan jika Ling Yun mengecualikan para pembangkang. Dia hanya tidak tahu detailnya. Dia sudah meninggal. Tetua Wu dibunuh oleh anak hitam itu. Zhang Ming menangis. Wajahnya penuh air mata, dan dia tampak sangat menyedihkan. Apa? Tetua Wu sudah meninggal. Wajah kedua tetua itu berubah. Tetua Wu berada di puncak alam siantian, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Bagaimana dia bisa mati hanya karena dia membunuh seorang anak kulit hitam? Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya tetua Fang dengan dingin. Itu anak kulit hitam itu. Dia menyembunyikan kekuatannya. Dia sebenarnya adalah ahli alam siantian. Zhang Ming mulai menceritakan kisahnya. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan detail apapun yang bisa ditambahkan. Dia benar-benar menghabiskan waktu seperempat jam untuk menceritakan kisah yang begitu singkat. Dia sangat fasih. Tetua, bocah hitam itu benar-benar sombong. Dia berani mengatakan bahwa sekte pertempuran kita adalah sarang ular dan tikus, dan bahwa kita adalah bandit. Lebih jauh lagi, dia mengucapkan banyak kata-kata yang keterlaluan. Kedua tetua itu mendengarkan. Wajah mereka berubah dari muram menjadi dingin, lalu menjadi sedingin es. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Berdasarkan perkataan Zhang Ming, bocah hitam itu telah menjadi karakter tercelai yang pantas di sambar petir. Tidak ada kejahatan di dunia ini yang tidak akan dilakukannya. Dia benar-benar jahat sampai ekstrim, jahat sampai ke tulang. Berengsek. Bagaimana orang seperti itu bisa hidup? Aku akan pergi dan menghancurkannya. Tetua Liu sangat marah. Dia adalah orang yang impulsif. Mendengar kata-kata Zhang Ming, dia langsung marah. Anak ini telah menyinggung leluhur bela diri dan bahkan membunuh orang-orang kita. Dia pantas mati. Tetua Fang juga berkata dengan dingin. Namun, dia menatap Zhang Ming dengan penuh arti. Hati Zhang Ming bergetar, dan dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Penatua, bocah hitam itu membunuh semua orang, termasuk Penatua Wu. Dia berbicara kasar kepada leluhur bela diri. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Anak ini pantas mati. Aku akan pergi dan membunuhnya. Tetua Liu adalah orang yang pemarah. Dia segera berdiri dan berkata, pimpin jalan. Adik muda, tidak usah terburu-buru. Aku akan pergi bersamamu. Tetua Fang berdiri. Kakak senior, tidak perlu bagimu melakukan ini. Dia hanya anak kulit hitam. Itu hanya hal yang mudah. Kata Tetua Liu. Tetua Fang adalah seorang pria tua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena pihak lain berani melakukan ini, tentu saja dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kebetulan saja aku juga ingin melihat kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki bocah Hei ini sehingga berani menyerang sekte tempur kita. Dia memang cerdik. Dia sudah menyadari ada yang tidak beres. Seorang ahli tahap lanjutan alam siantian benar-benar bersedia pergi. Zhang Ming sangat gembira dan memimpin jalan. Kedua tetua itu meninggalkan leluhur bela diri di tengah malam. Mereka tidak memberi tahu siapapun. Hanya para murid yang menjaga gunung yang melihatnya, tetapi mereka tidak berani bertanya. Mereka bertiga akhirnya tiba di tempat tujuan ketika langit berubah cerah. Jika anak hitam itu tidak ada di sini, dia pasti sudah kembali ke desa Daling. Ayo kita langsung ke desa. Aku ingin mereka semua mati bersama saudara-saudaraku. Zhang Ming berkata dengan dingin, matanya dipenuhi kebencian. Haha, sungguh nada sombong. Sayangnya, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Pada saat ini, terdengar suara tawa keras, lalu sesosok tubuh keluar dari hutan. Langit sedikit cerah, dan Zichen mengenakan kain linen hitam. Dia adalah anak berkulit gelap lainnya, dan penampilannya hampir tidak bisa dibedakan. Itu dia, tetua. Itu dia. Namun, Zhang Ming dapat mengenali suaranya. Kedua orang ini pasti tetua Liu dan tetua Fang. Baiklah, karena kalian semua sudah di sini, aku akan mengantar kalian. Sosok hitam itu mendekat lagi dan berkata dengan dingin. Setelah itu, sinar cahaya perak muncul di depan dadanya, memantulkan wajah gelap Zichen. 135 Segel puncak hijau adalah teknik membunuh yang tercatat dalam buku Rahasia Kingsia. Teknik itu sangat kuat. Begitu digunakan, teknik itu akan seperti gunung besar yang menekan dengan tekanan yang tak ada habisnya. Auranya agung dan mengerikan, mampu menghancurkan segalanya. Begitu kedua tetua itu muncul, Zichen mulai bergerak. Cahaya perak berkelebat di antara jari-jarinya seperti peri yang melompat. Dalam sekejap, segel itu selesai dan cahaya terang pun terpancar. Ledakan. Langit bergetar saat aura mengerikan meletus. Kemudian, segel hijau besar jatuh dari langit. Segel itu berukuran beberapa meter, seperti gunung kecil. Segel itu memancarkan lingkaran cahaya hijau dan perak, menekan mereka bertiga. Munculnya segel itu membawa tekanan yang mengerikan. Tekanan yang kuat itu menyebabkan ruang bergetar sedikit saat jatuh menimpa mereka bertiga. Bocah nakal, kau menyerang kami secara diam-diam begitu kau muncul. Benar-benar hina. Tetua Liu berteriak dan mengerahkan seluruh kibawaan di tubuhnya. Kekuatan segel ini sangat mengerikan dan dia tidak berani ceroboh. Kibawaannya mengembun menjadi bilah besar dan terbang ke langit. Bila itu bersinar terang dan melesat menuju segel. Wuih. Pada saat yang sama, Penatua Fang juga menyadari keunikan segel tersebut. Ia melambaikan lengan bajunya dan badai pun muncul, menerjang ke arah segel tersebut seperti bila angin. Pertarungan itu terjadi dalam sekejap dan sangat cepat. Ekspresi Zhang Ming berubah drastis. Tekanan mengerikan dari pertarungan antara tiga ahli bawaan telah memperlambat gerakannya. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Wuih. Penatua Fang melambaikan lengan bajunya dan Zhang Ming merasakan tekanan padanya berkurang. Dia bersyukur dan segera melarikan diri. Pertarungan antara ahli bawaan bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Hanya akibat dari pertarungan itu saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Gemuruh. Segel besar itu jatuh seperti gunung, membawa aura yang menakutkan. Langit bergetar, dan cahaya bila pedang melesat ke langit, bersinar terang. Namun, saat bersentuhan dengan segel besar itu, bila pedang itu langsung meledak, berubah menjadi energi langit dan bumi, lalu menghilang. Serangan habis-habisan Zichen, ditambah dengan keterampilan bertarungnya yang kuat, tentu saja menakutkan. Cahaya bila pedang itu langsung hancur dan kilau segelnya sedikit meredup. Namun, momentumnya tidak berkurang saat menghantam badai. Badai itu membubung ke angkasa dan berputar terus-menerus. Saat badai itu mengenai segel, suara berdenting dapat terdengar. Seolah-olah ribuan bila angin mengiris segel itu pada saat yang bersamaan. Peng, 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 peng. Badai di udara terus bertabrakan dengan anjing laut, menghasilkan suara keras. Akhirnya, dengan ledakan keras, anjing laut dan badai menghilang. Bagaimana itu mungkin? Zhang Ming, yang menonton dari jauh, benar-benar tercengang. Sepertinya kecakapan bertarung anak berkulit hitam ini semakin kuat. Bocah, beraninya kau melancarkan serangan diam-diam. Sungguh hina, tetua Liu memarahi dengan marah sekali lagi. Ekspresi tetua Fang sangat serius. Wuih. Tepat pada saat ini, cahaya perak melintas. Zichen menginjak sembilan petir penghancur petir dan berubah menjadi seberkas petir, melesat dari kejauhan. Kecepatannya secepat kilat. Setelah memahami sembilan sambaran petir, sambaran petir kedua, kecepatan Zichen menjadi sangat cepat. Belum lagi para ahli alam siantian, bahkan beberapa ahli alam elemen sejati mungkin tidak dapat mengejarnya. Zichen bergerak dalam sekejap mata. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Di bawah tatapan terkejut tetua Liu, dia mengayunkan tinjunya. Anda. Ekspresi elder Liu berubah drastis saat dia mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan yang datang. Energi sejati siantian dalam tubuhnya melonjak dengan gila, membentuk penghalang cahaya pelindung yang menyilaukan di sekelilingnya. Ledakan. Zichen mengayunkan tinjunya ke bawah. Tinjunya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, membawa kekuatan yang kuat. Kali ini, dia tidak menggunakan teknik bertarung apapun, tetapi hanya kekuatan fisiknya. Tinjunya seperti palu berat, menghancurkan penghalang cahaya pelindung milik tetua Liu dalam sekejap. Setelah itu, tetua Liu terlempar sambil memuntahkan darah. Penatua Liu terluka dalam satu pukulan. Apa? Zhang Ming, yang menonton dari jauh, benar-benar tercengang. Pada saat ini, dia bisa mengatakan bahwa anak berkulit hitam ini memang luar biasa. Dia telah bertarung dengan Elder Wu untuk waktu yang lama. Sekarang karakter utamanya ada di sini, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Cepat. Terlalu cepat. Terlepas dari kecepatan atau serangannya, kecepatannya sungguh luar biasa. Tetua Fang, yang berada di tahap lanjut alam Xiantian, tidak mampu bereaksi tepat waktu, dan tetua Liu sudah terluka. Mati kau, bocah nakal. Setelah tetua Liu terlempar, Zhang Ming akhirnya bereaksi dengan suara gemuruh. Zenki-nya yang melonjak-melonjak seperti ombak yang mengamuk. Dia mengangkat telapak tangannya dan lapisan-lapisan jejak telapak tangan muncul, menutupi langit dan bumi. Teknik pertempuran Xiantian, Ten Tousan Ilusori Palems, puluhan kali lebih kuat daripada Tousan Ilusori Palems. Itu juga merupakan teknik pertempuran Xiantian yang terkenal di antara Marsial Ancestor. Begitu digunakan, akan ada puluhan ribu jejak telapak tangan di langit. Beberapa di antaranya asli, sementara beberapa lainnya palsu. Mustahil untuk membedakannya, itu bisa dianggap sebagai teknik pertempuran yang kuat. Wuih. Puluhan ribu telapak tangan jatuh, tetapi Zichen sama sekali tidak peduli. Sembilan petir berlalu muncul lagi. Zichen seperti kilatan petir. Kecepatannya aneh, seolah-olah dia adalah ilusi. Dia menghindar ke samping dalam sekejap, menghindari telapak tangan, dan berlari ke arah Tetua Liu lagi. Ledakan. Dia melancarkan pukulan dan mengenai pipi Tetua Liu. Suara tulang retak yang jelas terdengar. Tulang depan Tetua Liu telah hancur, dan setengah dari giginya telah tanggal. Wuih. Kecepatan Zichen sangat cepat. Dia melancarkan pukulan demi pukulan. Seperti badai, suara pukulan dapat terdengar terus-menerus. Karena kecepatannya, Tetua Liu bahkan tidak sempat berteriak. Yang terdengar hanya suara pukulan, diikuti suara tulang retak. Aku akan mengantarmu pergi. Mata Zichen berkilat dingin, dan cahaya perak di tinjunya kembali bersinar. Kali ini, aura seperti gunung muncul lagi. Itu jelas hanya sebuah pukulan, tetapi Penatua Liu merasa seolah-olah sebuah gunung menghantamnya, membawa serta tekanan yang mengerikan. Matanya dipenuhi kengerian dan sedikit keputus asaan. Dia mengerahkan semua kis sejati di tubuhnya untuk membentuk garis pertahanan terakhir. Namun, itu tidak berguna. Tubuh Zichen saat ini sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari senjata bawaan. Kekuatan pukulan ini tidak kalah dengan senjata dewa. Ledakan. Perlindungan kis sejati miliknya langsung hancur. Pada saat yang sama, pukulan itu mendarat di wajah Tetua Liu. Dalam sekejap, kepala Tetua Liu meledak. Seorang ahli bawaan tingkat menengah menjadi lumpuh hanya setelah satu serangan. Ini, ini tidak mungkin. Zhang Ming, yang berada jauh, terkejut. Tetua Liu hancur dalam beberapa tarikan napas. Tetua Fang bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia tahu bahwa dia telah salah perhitungan. Orang ini melakukannya dengan sengaja. Dia bisa membunuh seorang tetua tanpa mengedipkan mata, apalagi dia. Oleh karena itu, dia mengetukkan kakinya dan memutuskan untuk melarikan diri dengan cepat. Sayangnya, pelaku utamanya ada di sini. Zichen tidak akan membiarkannya hidup. Sembilan petir yang berlalu muncul lagi. Zichen berubah menjadi petir dan muncul di hadapan Zhang Ming dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat. Tidak, jangan bunuh aku. Zhang Ming menjerit putus asa. Suaranya melengking, tetapi tiba-tiba berhenti. Pedang kibawaan menembus tubuhnya. Zhang Ming kehilangan semua tanda kehidupan dan jatuh ke tanah. Hanya dalam waktu beberapa saat, dua dari tiga orang itu meninggal. Zichen berbalik dan menatap Tetua Fang dengan tenang. Tetua Fang adalah seorang pria tua. Wajahnya banyak cemberut, tetapi matanya tajam tanpa tanda-tanda kekeruhan. Pada saat ini, tatapan matanya dingin dan penuh amarah. Membunuh anak buahnya di depannya sama saja dengan menamparkan wajahnya. Apakah kamu hanya tahu cara berlari? Tetua Fang bertanya dengan lugas. Namun, semua orang bisa mendengar nada dingin dalam kata-katanya. Tentu saja tidak. Aku akan mengantarmu pulang sekarang, jawab Zichen dengan lugas. Kesombongan yang tak tahu malu. Jika kau tidak mengandalkan kecepatanmu, aku bisa membunuhmu dalam satu gerakan, nada bicara Elder Fang tajam. Namun, matanya terus berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kalian dari War Martial Ancestor benar-benar tidak tahu malu. Hari itu di Taman Herbal Spiritual, Ling Yun merencanakan sesuatu terhadap semua orang, termasuk mereka yang berasal dari sekte yang sama. Setelah membunuh begitu banyak orang, dia hanya tinggal di sel isolasi selama setengah tahun. Kali ini, ketika dia keluar, dia bahkan lebih kejam. Tidak apa-apa jika kalian, sebagai tetua, tidak menghentikannya. Namun, kalian sebenarnya mendukungnya. Kalian pantas mati, suara Zichen dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Huff, itu urusanku dari leluhur bela diri perang. Itu bukan urusanmu. Di sisi lain, kau ditakdirkan untuk mati setelah membunuh begitu banyak orang kita. Adapun desamu, itu akan terlibat karena tindakan bodohmu, gerutu tetua Fang Dingin. Membantai desa, Zichen berkata dengan nada meremehkan. Sayang sekali kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Karena kau sudah bertemu denganku, maka itu akan menjadi kematianmu. Namun, jangan khawatir. Kamu bisa pergi dulu. Setelah beberapa saat, Ling Yun akan turun untuk menemanimu. Begitu dia selesai berbicara, Zichen berlari ke arah tetua Fang dengan cepat. Tinjunya adalah senjata terhebatnya, fisiknya yang kuat sebanding dengan senjata ilahi. Cahaya tinju perak dengan kekuatan yang melonjak menekan Elder Fang. Dasar sombong. Hari ini, aku akan membunuhmu. Tetua Fang mendengus dingin dan menggunakan teknik pertempuran bawaannya. Dalam sekejap, jejak telapak tangan muncul dan menutupi langit. Itulah tausan ilusori palem lagi, teknik pertarungan bawaan yang dahsyat dari War Martial Ancestor. Keterampilan tak berguna seperti ini tidak ada gunanya melawanku. Zichen tidak menghindar sama sekali kali ini. Ia dikelilingi oleh cahaya perak dan matanya dingin dan tanpa emosi. Cahaya tinjunya mendarat pada Elder Fang. Ledakan. Di tengah ledakan keras itu, Zichen mengayunkan tinjunya dan jejak telapak tangan di langit menghilang. Weng. Namun, saat jejak telapak tangan menghilang, badai menerjang. Ini juga merupakan teknik pertempuran bawaan. Badai itu seperti bila angin dan sangat tajam. Jika orang biasa tersapu olehnya, mereka akan teriris oleh bila angin dan mati dengan menyedihkan. Namun, Zichen tidak takut. Dia hanya punya satu gerakan untuk menghadapi semua serangan itu. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkannya. Ledakan. Dengan satu pukulan, badai itu menghilang dan bila angin sungguhan menghilang menjadi energi langit dan bumi. Apa? Tetua Fang tidak bisa tenang lagi. Dua teknik pertempuran bawaannya dengan mudah dilawan oleh lawan. Terlebih lagi, lawannya masih dalam tahap awal alam bawaannya. Meskipun ada perbedaan dua alam, dia masih ditekan oleh lawan. Siapakah kau sebenarnya? Ekspresi wajah Tetua Fang berubah drastis saat dia langsung mundur. Kecepatan Zichen sangat cepat. Seperti bayangan, seperti hantu, seperti hantu, dia menempel dekat dengan Tetua Fang. Matanya tanpa emosi. Yang ada hanyalah niat membunuh. Tanpa sepatah kata pun, dia terus-menerus melancarkan pukulan. Kidan darah yang mengalir deras di tubuhnya melonjak seperti gelombang besar. Ledakan. Ekspresi Elder Fang berubah drastis. Dia mengeluarkan beberapa teknik pertempuran bawaan, termasuk Tausan Ilusori Palem. Semua teknik pertempuran bawaan ini adalah teknik pertempuran bawaan yang kuat dari War Martial Ancestor. Dia hanya bisa mempelajarinya karena statusnya sebagai Elder. Namun, saat ini, teknik pertempuran bawaan yang kuat ini tidak ada apa-apanya di hadapan Zichen. 136. Setiap pukulan Zichen dipenuhi dengan pemahaman tentang segel puncak hijau. Segel itu seberat gunung. Dengan setiap pukulan, Elder Fang diselimuti aura yang menindas. Elder Fang tampaknya telah dikepung dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mundur. Namun, Zichen lebih cepat. Dia mengikutinya dari belakang dan terus-menerus memukul. Seribu telapak tangan ilusi. Tetua Fang berteriak. Aura ahli bawaan tahap akhir melonjak dengan raungan naga dan harimau. Itu seperti gelombang yang bergelora. Ini adalah tanda bahwa kisejati bawaan sedang mengamuk. Tetua Fang telah ditekan sejak awal pertarungan. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar mati di sini. Kisejati bawaan yang mengamuk dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan seribu telapak tangan ilusi juga meningkat beberapa kali lipat. Setiap jejak telapak tangan tampak seperti benda nyata. Jejak-jejak itu membawa kekuatan yang mengerikan saat mulai bergerak dengan keras. Huff. Melihat jejak telapak tangan ini, Zichen mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Versi lengkap dari segel puncak hijau telah muncul. Gemuruh. Langit bergetar saat segel hijau besar muncul. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan. Pohon-pohon di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan dan langsung meledak. Asap dan debu mengepul dan serutan kayu beterbangan di mana-mana. Jatuh. Saat Zichen menunjuk jarinya, segel puncak hijau jatuh. Permukaan segel memancarkan cahaya hijau. Namun, ada lapisan cahaya perak yang kabur. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat ular listrik kecil dalam cahaya perak. Setelah aktifasi kisejati petir, kekuatan segel puncak hijau tidak lebih lemah dari para pengikut yang mengolah teknik rahasia kingsia yang asli. Ledakan. Segel puncak hijau yang besar jatuh seperti gunung. Auranya stabil dan kuat. Seribu telapak tangan ilusi yang mengamuk langsung tersebar dan berubah menjadi energi langit dan bumi. Langit bergetar saat segel besar itu jatuh lagi. Of. Penatua Fang memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Matanya dipenuhi kengerian. Kisejati bawaan yang mengamuk adalah jurus terkuatnya. Dia tidak menyangka jurus itu akan dihalangi dengan mudah. Kamu bukan dari desa Daling. Kamu siapa? Tetua Fang merasa ngeri. Dia berdiri dengan darah di sudut mulutnya. Akulah yang akan membunuhmu, jawab Zichen Dingin. Niat membunuhnya tidak berkurang sedikitpun. Kakinya melesat maju. Tidak, kamu sudah berada di tahap awal alam siantian. Kekuatan mana yang melahirkan seorang jenius seperti itu? Leluhur zan marsial kita tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu begitu kejam? Tetua Fang segera mundur. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti perbedaan antara kedua belah pihak. Kalianlah yang ingin memusnahkan kami. Jangan khawatir, setelah kalian mati, Ling Yun akan segera menemukan kalian. Kalian sekumpulan sampah seharusnya tidak hidup di dunia ini. Zichen melesat maju dan mengayunkan tinjunya. Dengan suara keras, tetua Fang terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah dan perisai kibawaannya hancur hanya dengan satu pukulan. Dulu, saat Zichen bertarung dengan Wang San, dia menangkap Raging Flamesword milik lawannya dengan tangan kosong. Raging Flamesword dikenal mampu memotong besi seperti lumpur, yang kedua setelah Natal Magic Tracer. Dari sini, terlihat betapa kuatnya fisik Zichen. Terlebih lagi, Wang San juga berada di tahap akhir alam siantian saat itu. Namun, dia jauh lebih kuat daripada tetua Fang. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Jangan bunuh aku. Aku adalah sesepuh dari leluhur bela diri San. Aku memiliki puluhan ribu murid di bawahku, pinta tetua Fang. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia berlari ke depan lagi dan melayangkan pukulan. Tidak, leluhur San Marsial adalah cabang dari leluhur San Marsial. Membunuhku sama saja dengan menyinggung leluhur San Marsial. Amarah leluhur San Marsial bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Bahkan kekuatan di belakangmu pun tidak dapat menahannya, tetua Fang mengangkat bendera leluhur San Marsial setelah melihat bahwa pihak lain tidak peduli dengan leluhur San Marsial. Kekuatan di belakangku telah dihancurkan oleh leluhur bela diri. Cepat atau lambat aku akan menemukan mereka. Mengenai kau yang menyerang orang-orang desa Daling, aku juga ikut bertanggung jawab. Jika bukan karena aku hari itu, aku khawatir rencana Ling Yun akan berhasil. Ini adalah karma, suara Zichen dingin, jarang baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Apa kau? Mata elder Fang berkilat, ekspresinya terus berubah. Dalam sekejap, dia terkejut. Kamu adalah anggota Nimbus Marsial Ancestor. Kamu Zichen, bukankah kamu sudah mati? Meskipun dia tidak pergi ke kebun herbal roh hari itu, dia mendengarnya dari Ling Yun ketika dia kembali. Itu semua karena Zichen yang merusak rencananya dan membunuh saudara kandungnya. Oleh karena itu, Ling Yun ingin membalas dendam. Ia ingin menyingkirkan para pembangkangnya sehingga ia dapat bersiap untuk mengambil alisan Marsial Ancestor di masa depan. Zichen hanyalah orang biasa. Orang-orang seperti Tetua Fang tentu saja tidak akan peduli padanya. Namun, berita tentang Zichen baru-baru ini menyebar. Ketiga kekuatan menderita kerugian besar. Meskipun dia sudah mati, hal itu tetap menyebabkan keributan besar. Terlebih lagi, pemimpin sekte mereka bahkan mengatakan bahwa jika Lin Fang tidak mati, dia pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di masa depan. Tidak biasa baginya untuk dapat menyebabkan keributan sebesar itu ketika dia hanya berada di alam kisejati. Kau, kau tidak mati. Kau masih hidup. Bahkan si Leng Jungle tidak bisa membunuhmu. Sepertinya kau benar-benar beruntung. Pada saat ini, keterkejutan di hati Elder Fang lebih dari sekadar rasa takut. Sebelum kau mati, aku akan memberitahumu alasannya. Ingat untuk memberitahu Tetua Liu bahwa orang yang membunuhnya adalah Zichen. Begitu dia selesai berbicara, Zichen melancarkan pukulan yang kuat. Ledakan. Dengan satu pukulan, semuanya berakhir. Dada Elder Fang ambruk, perisai cahaya siantian hancur. Dia jatuh ke dalam genangan darah. Matanya masih dipenuhi rasa terkejut dan takut. Setelah mereka berdua mati, Ling Yun dan beberapa murid biasa lainnya menjadi sasaran berikutnya. Zichen terkejut menemukan beberapa batu utama di tubuh kedua tetua itu. Tidak hanya itu, jumlahnya juga cukup banyak. Setelah berurusan dengan mayat-mayat itu, Zichen berjalan menuju sebuah batu besar di kejauhan. Liu-Liu terbaring tak sadarkan diri di sana. Bangun! Gelombang kisejati siantian membangunkan Liu-Liu. Ikuti aku kembali ke desa untuk mengambil sesuatu. Zichen membawa Liu-Liu kembali ke desa Daling. Zichen tidak kembali sepanjang malam. Penduduk desa khawatir. Mereka tidak keluar hari ini dan menunggu di desa. Zhang Sui menunggu di pintu masuk desa. Meskipun dia percaya pada Zichen, dia masih khawatir. Zhang Sui. Tiba-tiba, Zhang Sui mendengar suara Zichen. Kau, kau kembali. Zhang Sui sangat gembira melihat Zichen. Namun, Liu-Liu masih mengikuti di belakang Zichen. Bengkak di wajahnya sudah meredah, tetapi kondisinya tidak baik. Chen ZI kembali. Chen ZI, kamu akhirnya kembali. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Semua orang khawatir saat kamu tidak kembali tadi malam. Penduduk desa berjalan mendekat. Namun, ketika mereka melihat Liu-Liu di belakang Zichen, ekspresi mereka berubah. Mereka sangat berhati-hati. Saya di sini untuk mengambil sesuatu hari ini. Saya akan pergi dalam beberapa hari, kata Zichen. Apa, Chen ZI, kamu mau pergi? Penduduk desa terkejut. Meskipun mereka memiliki firasat bahwa hari itu akan tiba, mereka tidak menyangka akan secepat itu. Semuanya, jangan khawatir. Orang-orang yang melawan Marsial Ancestor tidak akan datang lagi. Mereka sudah menemukan hati nurani mereka dan merasa sudah cukup untuk mengambil batu primordial. Zichen menyuarakan kekhawatiran sebagian besar penduduk desa. Ceritakan saja pada kami. Zichen menatap Liu-Liu. Ya, ya, hati Liu-Liu bergetar. Sampai sekarang, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Ketika kedua tetua itu tiba, Zichen membuatnya pingsan. Namun, ketika dia bangun, dia hanya melihat Zichen dan tidak melihat kedua tetua itu. Terlebih lagi, ada bercak darah di tanah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Hasil yang tidak dapat dipercaya muncul di benaknya. Kedua orang tua itu terbunuh. Semuanya, jangan khawatir. Kami sudah mengambil batu primordial. Masalah ini sudah selesai. Liu-Liu berkata dengan suara gemetar. Namun, dia merasa sangat dirugikan. Mereka telah mengambil batu primordial, tetapi diambil oleh orang lain. Mendengar perkataan Liu-Liu, penduduk desa sangat senang, tetapi juga sangat kecewa. Mereka semua berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Zichen menolak sambil tersenyum. Sudah waktunya untuk pergi. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini secara tuntas, dia harus pergi ke kota Changli dan melenyapkan Lingyun. Hanya di sana, dengan lebih banyak sumber daya, kekuatan Zichen dapat menembus batas. Kalau tidak, jika identitasnya terbongkar, dia akan diburu oleh tiga kekuatan lagi. Dia pasti akan mati. Keberuntungan tidak selalu bisa menemaninya. Akhirnya, Zichen mengambil tas dan pedang api mengamuk itu dan pergi. Namun, dia tidak langsung pergi ke kota Changli. Sebaliknya, dia pergi ke leluhur bela diri. Ada banyak murid yang terlibat dalam masalah ini. Zichen ingin menyingkirkan mereka untuk selamanya, agar mereka tidak menyakiti orang lain lagi. Di luar Marsial Ancestor, Zichen bersembunyi di hutan besar. Di depannya adalah jalan yang harus dilalui para pengikut Marsial Ancestor untuk turun gunung. Liu Liu mengikuti di samping Zichen. Dia bertanggung jawab untuk menunjuk kaki tangannya, dan kemudian Zichen akan membunuh mereka. Dua hari kemudian, Liu Liu menemukan sesuatu. Itu dia. Petik dua. Seorang murid sedang berjalan menuruni gunung. Ia tampak marah terhadap sesuatu dan mengumpat. Mereka benar-benar berani mengejeku seperti ini. Baiklah, hari ini aku akan pergi mencari Zhaotan untuk melampiaskan amarahku. Aku tidak percaya bahwa dia, yang sudah lumpuh, masih memiliki kekuatan. Penghinaan yang pernah dia berikan padaku, akan kuambil kembali. Petik dua. Murid ini mengumpat dan mengumpat, suaranya sangat keras, tidak dapat menahan diri sedikitpun. Zhaotan dan Zhang Sui berada dalam situasi yang sama. Kultivasi mereka hancur. Mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup di Taman Herbal Spiritual. Zhang Sui menjelaskan dengan suara rendah. Bagus sekali, bagus sekali. Zichen mengangguk. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tiba-tiba, murid itu merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Seolah-olah angin dingin bertiup lewat. Sialan, dari mana datangnya angin dingin ini? Murid itu mengumpat dan terus melangkah maju. Namun, tiba-tiba dia menyadari ada orang lain di depannya. Dia mengenakan pakaian hitam dan berpenampilan gelap. Bocah hitam, beraninya kau menghalangi jalanku. Kau mau mati, teriak murid itu dengan marah. Namun, sesaat kemudian, penglihatannya kabur dan dia tidak sadarkan diri. Hanya ada beberapa tetua yang terlibat dalam masalah ini. Hampir semuanya dibunuh oleh Zichen. Berikutnya adalah para murid, berurusan dengan mereka seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Hanya dalam beberapa hari, Zichen telah membunuh tujuh atau delapan orang. Pada saat yang sama, di Battle Martial Ancestor, keberadaan tiga tetua dan banyak murid tidak diketahui. Segala macam rumor menyebar, banyak murid yang telah melakukan perbuatan jahat gemetar ketakutan dan tidak berani turun gunung. Setengah bulan kemudian, Zichen merasakan aura kuat dari gunung tersebut. Dia segera pergi bersama Liu Liu. Dia sudah bertanya-tanya. Leluhur bela diri pertempuran tidak memiliki seorang pun yang bisa terbang. Yang ada hanyalah para kultifator alam energi sejati. Oleh karena itu, ketika dia merasakan aura ini, Zichen melarikan diri. Pihak lain tidak dapat mengejarnya. Zichen bolak-balik menjaga gerbang gunung di luar leluhur bela diri pertempuran. Dalam waktu hampir sebulan, dia membunuh sebagian besar murid jahat dan akhirnya pergi. Kaka senior, tolong lepaskan aku. Aku, abdomen, telah hancur. Bahkan jika aku seorang manusia, aku akan dikeluarkan saat aku kembali ke sekte. 137 Aku, abdomen, telah lumpuh. Sekte itu tidak dapat menerimaku, dan aku tidak akan kembali. Kaka senior, tolong biarkan aku pergi. Aku sama sekali bukan ancaman bagimu. Mata Zichen berkilat dingin. Air mata Liu Liu jatuh seperti hujan saat dia memohon. Aku telah melakukan semua yang diminta oleh kaka senior. Aku hanya berharap kaka senior akan mengampuni nyawaku. Aku sudah lumpuh, dan aku tidak punya nasib dengan para kultifator. Namun, aku tidak ingin mati. Sekte ini tidak membesarkan pemalas. Orang-orang biasa akan diusir. Liu Liu menangis dan mengeluh. Dia sangat menyedihkan. Zichen mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia tampak ragu-ragu. Selama kurun waktu ini, Liu Liu telah bersaksi melawan banyak orang. Saat itu, Zichen takut dia akan berbohong, jadi dia bertanya sebelum menyerang. Namun, tidak diragukan lagi bahwa orang-orang itu jahat. Dapat dikatakan bahwa Liu Liu sangat bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Kaka senior, aku sudah lumpuh. Aku tidak bisa berbuat jahat lagi. Aku hanya manusia biasa. Kaka senior, tolong lepaskan aku. Melihat Zichen ragu-ragu, Liu Liu memohon lagi. Dia merendahkan suaranya dan bersikap rendah hati. Baiklah, setelah sekian lama, Zichen menghela nafas dan berkata, Jadilah manusia yang baik di masa depan. Jangan berbuat jahat lagi. Ini beberapa pecahan batu Yuan. Ambillah untuk digunakan di masa mendatang. Setelah ragu-ragu, Zichen memutuskan untuk melepaskannya. Jika itu di masa lalu, dia akan membunuh Liu Liu tanpa ragu-ragu. Namun, setelah sekian lama, Liu Liu telah melakukan yang terbaik untuknya. Jika dia membunuhnya sekarang, itu tidak benar. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Liu Liu sangat berterima kasih. Ia bersujud berulang kali dan mengambil pecahan batu Yuan. Baiklah, selamat tinggal. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Suara Zichen terdengar acuh-ta'acuh. Dia sudah berada jauh, berubah menjadi kilatan petir dan menghilang. Dia pergi tanpa beban. Jangan pernah bertemu lagi. Terima kasih kakak senior karena tidak membunuhku. Liu Liu mengambil batu Yuan dan berdiri dari tanah. Ia menyeka air mata di wajahnya. Ekspresinya masih penuh rasa terima kasih. Dia tidak lari cepat-cepat. Sebaliknya, dia berjalan pelan-pelan, tidak cepat dan tidak lambat. Sayang sekali, awalnya dia adalah seorang kultifator, tetapi sekarang, dia telah menjadi manusia biasa. Namun, manusia biasa pun memiliki kehidupan yang fana. Kehidupan manusia biasa belum tentu lebih buruk dibandingkan dengan kultifator. Liu Liu menatap langit, matanya penuh dengan vitalitas. Ia menaruh batu-batu primal di dadanya, seolah-olah ia sedang berpegang pada harapan. Seolah-olah ia sudah mengalami bagaimana ia dapat menggunakan batu-batu primal ini untuk mendapatkan kekayaan pertamanya dalam hidup. Mulai sekarang, Liu Liu tidak akan bernasib sama dengan para kultifator. Selama sisa hidupnya, hanya ada dua kata, yaitu menghasilkan uang. Ketika dia lapar, dia akan makan makanan kering. Ketika dia haus, dia akan minum air. Selain gumaman di awal, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya berjalan maju seolah-olah harapan ada di depannya. Dia pergi selama dua hari. Dua hari kemudian, Liu Liu tiba di tempat terbuka. Dia bisa melihat ratusan meter jauhnya. Tempat itu sangat kosong, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Haha. Cahaya harapan di matanya menghilang. Liu Liu tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar jauh dan luas, membuat beberapa burung takut. Hahaha. Tawa itu bergema di ruang hampa. Tawa itu dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan kebencian, tetapi tidak ada sedikitpun tanda-tanda kebahagiaan. Pada saat ini, tidak ada harapan di mata Liu Liu. Yang ada hanyalah keputus asaan. Saat dia tertawa, air mata mengalir dari mata Liu Liu. Kali ini, air mata mengalir perlahan, sangat perlahan. Hanya ada dua tetes, tetapi air mata itu mengalir dari hatinya. Seolah-olah jiwanya sedang menangis. Dia menyingkirkan senyumnya dan ekspresinya menjadi ganas. Matanya dipenuhi dengan cahaya merah yang mematikan. Dia menggertakan giginya dan berkata, Zichen, kau lah yang menyakitiku. Hati Liu Liu dipenuhi amarah. Zichen mempermalukannya, membuatnya lumpuh, dan mengubahnya menjadi manusia biasa. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa lagi memanggil angin dan memanggil hujan. Dia tidak akan lagi memiliki sarana untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Di masa depan, dia akan menjadi semut di mata orang lain. Dia akan diremehkan, sebuah eksistensi yang dapat diinjak-injak sampai mati sesuka hati. Hatinya dipenuhi kebencian, tetapi dia telah bertahan. Sebelumnya, untuk bertahan hidup, dia telah melakukan yang terbaik untuk bekerja bagi Zichen. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang masalah ini. Jika dia jatuh ke dalam keadaan seperti itu, maka orang lain tidak akan mudah. Karena itu, dia memeras otaknya dan memikirkan semua hal buruk yang telah dilakukannya. Dia telah menindas pria dan wanita, tetapi mereka masih bebas dan tidak terkekang. Dia telah meminta Zichen untuk menghancurkan mereka. Di satu sisi, itu untuk melapor kepada atasannya. Di sisi lain, itu karena dia berpikir bahwa jika dia mengalami kesulitan, mereka juga akan mengalami kesulitan. Setelah bertahan dan berhianat, akhirnya dia mendapatkan balasannya. Di bawah permohonannya yang pahit, Zichen melepaskannya. Zichen, kau mungkin telah melepaskanku, tetapi aku tidak bermaksud melepaskanmu. Seluruh hidupku telah hancur. Apakah kau pikir aku akan berterima kasih padamu hanya karena kau memberiku beberapa fragment batu yuan? Petui, aku tidak peduli. Ekspresi Liu-Liu tampak garang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kebencian. Aku ini orang cacat, seperti semut di mata para kultifator. Tapi Zichen, jangan senang dulu. Hidupmu juga tidak akan mudah. Aku tidak bisa membunuhmu, dan aku bukan ancaman bagimu. Tapi ada terlalu banyak ancaman bagimu. Leluhur bela diri, leluhur bela diri zan, kota Yunsia, pavilion pembunuh surgawi, haha. Liu-Liu tertawa lagi, seolah-olah dia kehilangan kendali. Urat-urat di lehernya menonjol saat dia meraung, Zichen, aku akan membunuhmu. Kemarahan di hatinya perlu dilampiaskan. Pada saat ini, Liu-Liu seperti ini. Dia sangat perlu melampiaskannya. Selain itu, tidak ada seorang pun di sekitar, jadi tidak ada yang bisa mendengarnya. Aku akan memberitahu leluhur bela diri bahwa kau telah membunuh semua murid itu. Aku akan mengirim pesan kepada leluhur bela diri bahwa kau masih hidup. Liu-Liu menangis dan tertawa pada saat yang sama. Emosinya sangat tidak normal. Justru karena itulah dia tidak menyadari kalau ada sosok yang muncul di belakangnya tanpa bersuara. Kupikir kau bisa bertahan beberapa hari lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Liu-Liu. Suaranya acu-ta'acu, seperti sumur kuno. Namun, suara acu-ta'acu inilah yang membuat tubuh Liu-Liu bergetar. Seolah-olah ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Seluruh tubuhnya membeku dalam sekejap, dan dia segera terbangun dari keadaan setengah gilanya. Zichen. Liu-Liu seperti robot. Dia perlahan berbalik. Ekspresinya tak terlukiskan. Kemudian, dia melihat wajah yang dikenalnya. Mereka baru berpisah selama dua hari. Zichen. Di belakangnya ada Zichen. Pakaian hitam, celana hitam, rambut hitam, mata hitam, kulit hitam. Dia anak kulit hitam. Kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi wajah Liu-Liu berubah-ubah. Setelah beberapa kali berubah, akhirnya berubah menjadi heran. Seolah-olah dia sangat terkejut. Aku menunggumu mengkhianatiku. Zichen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Dia menatap ke arah pihak lain dengan tenang. Tatapan matanya terlalu tenang. Liu-Liu punya firasat buruk. Dari tatapan mata Zichen, dia seperti melihat sebuah kata. Kematian. Kakak senior, ini salah paham. Aku hanya mengeluh. Ekspresi Liu-Liu berubah lagi. Air matanya jatuh. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi plop, dan dia terus memohon. Dia sangat menyedihkan. Kakak senior, jangan salah paham. Ini hanya keluhan sesaat. Sebelumnya, aku sudah berusaha sebaik mungkin untukmu. Hampir semua orang jahat sudah kutangani. Kakak senior, kamu tidak boleh membunuhku. Liu-Liu benar-benar ketakutan. Dia berlutut di tanah dan terus bersujud, sambil mengeluarkan suara-suara berdebar. Zichen menatap Liu-Liu. Matanya tenang, dan suaranya acuh-ta'acuh. Kau benar-benar pandai bertahan. Kau benar-benar cerdik. Sayangnya, kau telah menjadi manusia biasa. Kalau tidak, kau pasti akan menjadi seseorang di masa depan. Kata-kata Zichen sedikit menyesal. Pada saat yang sama, dia senang karena dia lebih kuat dari pihak lain. Semua rencana dan trik di depan kekuatan absolut tidak berguna. Jika kekuatan mereka setara, dialah yang akan mati jika bertemu Liu-Liu lagi. Zichen, jangan pura-pura baik. Kau juga penjahat sejati. Kau benar-benar mengikutiku selama dua hari. Aku telah meremehkanmu. Kali ini, aku salah perhitungan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tentu akan membunuhmu. Melihat penampilan Zichen dan mendengar perkataan Zichen, Liu-Liu langsung berhenti berpura-pura dan langsung berdiri. Aku, Liu-Liu, tidak terlalu berbakat, tetapi aku bisa mencapai langkah ini. Itu bukan karena pertemuan yang kebetulan, tetapi karena rencana jahat. Sayang sekali kau muncul di tengah jalan. Kalau tidak, setelah aku membunuh Zhang Sui, kakak senior Lingyun akan melihatku dengan cara yang baru. Kesempatan itu tentu saja akan datang, tetapi semuanya hancur oleh tanganmu. Aku benci itu. Kupikir kau hanya bocah nakal yang baru saja keluar dari dunia tinju, tanpa kelicikan apapun. Kupikir kau hanya sedikit menyedihkan dan berlebihan. Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan begitu cerdik. Kalau tidak, kau tidak akan begitu ceroboh. Aku akan bersembunyi selama seminggu, sebulan, setahun, lalu aku akan bersaksi melawanmu dan membiarkanmu mati. Liu-Liu, yang telah menanggalkan penyamarannya, bersikap sangat kasar. Lagipula, dia tidak punya banyak waktu lagi. Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan itu. Zichen masih tenang. Namun, apakah hatinya sama dengan ekspresinya? Hanya dia yang tahu. Liu-Liu jatuh ke dalam genangan darah. Zichen pergi, tidak membiarkannya pergi. Kejadian ini membuat Zichen semakin memahami benua ini. Kebaikan bisa ditunjukkan, tetapi tidak harus ditunjukkan sepanjang waktu. Terkadang, saat sudah waktunya bersikap kejam, dia tidak boleh ragu. Bahkan jika dia membunuh orang yang salah, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Semuanya demi keuntungan. Pada saat ini, Zichen sepertinya teringat pada Zhao Ken. Zhao Ken telah memberitahunya prinsip ini, tetapi Zichen tidak sepenuhnya memahaminya. Selama hal itu menguntungkan dan bermanfaat bagi diri sendiri, itu adalah sesuatu yang layak dilakukan. Kota Changli adalah kota besar, setenar kota Yunxia. Di wilayah selatan, kota Changli merupakan salah satu dari tujuh kota yang terkenal. Wilayah selatan sangat luas, hampir tanpa awal atau akhir. Bahkan para ahli alam Zephir tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat menjelajahi seluruh wilayah tersebut. Beberapa orang menduga bahwa seharusnya ada banyak kekuatan di luar tujuh kota besar, tetapi tidak seorang pun mengatakannya dengan lantang. Semuanya hanya spekulasi. Dan beberapa manusia hanya dapat berbicara tentang beberapa kota besar saat makan karena mustahil bagi mereka untuk bepergian melalui ketujuh kota tersebut dalam hidup mereka. Tembok kota Changli tingginya puluhan meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Tembok itu seluruhnya berwarna hitam. Awalnya, ini adalah sejenis batu hitam pekat, tetapi setelah bertahun-tahun mengalami pengendapan, batu hitam itu memiliki jejak warna putih. Dilihat dari jauh, batu itu tampak seperti binatang raksasa purba yang merangkak di tanah. Ini adalah kota kuno yang telah ada selama lebih dari 10 ribu tahun. Di kota ini, siapa yang tahu berapa banyak nama pahlawan yang diwariskan. Keempat gerbang kota itu lebarnya tak tertandingi, cukup untuk menampung delapan kereta kuda yang berdampingan. Di setiap gerbang, ada arus orang yang tak ada habisnya. 138. Melihat kota sebesar itu untuk pertama kalinya, Zichen benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Gerbang kota itu penuh dengan orang dan kereta. Jalan batu biru yang luas itu cukup untuk dilewati delapan kereta berdampingan, yang sudah membuat Zichen terkagum-kagum. Selain itu, ada banyak orang berpakaian berbeda. Mereka memegang pedang dan berbagai senjata tajam. Dapat dilihat bahwa mereka bukan orang biasa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kota besar, kota besar yang didominasi oleh para petani. Kota yang megah itu telah diwariskan selama ribuan tahun. Aura yang luas mengalir ke wajahnya, yang merupakan akumulasi dari tahun-tahun. Zichen tercengang. Dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja, ada juga seorang desa yang datang ke kota besar. Dasar anak desa, ini pertama kalinya kamu ke kota Changli. Kamu pasti takut sekali. He he, ada orang desa lagi di sini. Tidak ada cara lain. Ini adalah satu-satunya kota besar di antara puluhan ribu mil di sekitar kota Changli. Ada begitu banyak desa dan kota kecil. Tidaklah aneh melihat orang desa setiap hari. Melihat Zichen tak bergerak, terdengar ejekan dari samping. Para kultifator yang memegang pedang dan golok berjalan menuju gerbang kota. Setelah menenangkan diri, Zichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia merapikan tasnya dan bersiap memasuki kota. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang Zichen. Setelah itu, hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan pakaian Zichen berkibar. Zichen menoleh dan melihat seekor harimau ganas datang dari jauh. Apakah ini harimau merah yang ganas? Pupil mata Zichen sedikit mengecil. Harimau merah ganas adalah binatang buas. Kekuatannya sekitar tingkat ke-6 atau ke-7. Tubuhnya ditutupi rambut merah seperti api, jadi ia disebut harimau merah ganas. Namun, meskipun harimau di depannya terbakar oleh api, matanya sangat dingin dan dipenuhi cahaya hitam. Itu bukan binatang buas biasa, tetapi binatang roh. Terlebih lagi, dibandingkan dengan harimau merah ganas, harimau ganas ini bahkan lebih perkasa. Sosoknya jauh lebih tinggi daripada harimau merah ganas biasa, dan juga lebih lincah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang menakutkan, yang membuatnya tampak lebih luar biasa. Kemanapun ia lewat, semua orang akan menghindarinya. Pada saat ini, ada seorang pemuda yang duduk di punggung harimau. Dia tidak terlalu tua, baru berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Wajahnya seperti batu giyok, dan dia memiliki penampilan yang tampan. Namun, matanya menatap ke langit, dan ada kesan arogansi di dalamnya. Orang desa, apakah kamu belum pernah melihat harimau merah sebelumnya? Tepat saat pria itu berjalan melewati Zichen, dia mendengus dengan jijik dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Matanya menatap langit, tampak sangat sombong. Harimau merah, sebenarnya dia adalah harimau merah, binatang roh siantian. Dia adalah makhluk langka, bahkan lebih berharga daripada burung rok. Ya ampun, aku tidak menyangka ini adalah harimau merah yang terkenal. Dari penampilannya, harganya setidaknya beberapa ratus batu asal, kan? Omong kosong, setengah tahun yang lalu, pavilion linglong melelang harimau merah seperti ini. Harga akhirnya adalah beberapa ribu batu primal, mendekati 10 ribu batu primal. Beraninya kau meminta 100 batu primal. Seekor Crimson Tiger ternyata begitu berharga. Apa yang kau tahu? Harimau merah ini tidak seperti rok. Ia adalah binatang roh yang langka. Dikatakan bahwa ia dapat menembus batas energi sejati, yang setara dengan ahli batas energi sejati yang kuat. Ya Tuhan, Crimson Tiger punya latar belakang seperti itu. Siapa pemuda ini, yang menunggangi spirit beast seperti itu? Ini setara dengan memiliki petarung true energy bondari. Pemuda yang menunggangi harimau merah berjalan dengan bangga. Ada banyak diskusi di sekelilingnya, yang membuat pemuda itu semakin sombong. Orang-orang ini semuanya adalah kultifator, jadi penglihatan mereka secara alami luar biasa. Seseorang segera mengenali pemuda ini. Diamlah, ini adalah keluarga Li dari kota Changli. Kalau tidak salah, ini pasti tuan muda keluarga Li, Li Huo. Apa? Li Huo dari keluarga Li? Ekspresi semua orang berubah. Kota Changli adalah kota besar. Ada dua keluarga besar yang berdiri di kota Changli dan diwariskan hingga hari ini. Salah satunya adalah keluarga Li. Keluarga Li adalah penguasa kota Changli. Mereka dapat memanggil angin dan memanggil hujan, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini benar-benar taman belakang keluarga Li. Mendengar nama Li Huo, semua orang patuh menutup mulut dan tidak berani berbicara keras. Pada saat ini, Li Huo telah memasuki kota dengan menunggangi Crimson Tiger. Ketika melewati gerbang kota, semua penjaga yang kedinginan itu menganggup dan membungkuk, wajah mereka penuh dengan antusiasme, yang membuat tebakan semua orang menjadi kenyataan. Li Huo ini konon sangat berbakat dan menyukai api. Itulah sebabnya dia mendapatkan harimau merah. Iya, dia mencapai alam siantian akhir di usia yang sangat muda. Bakatnya sungguh luar biasa. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Li Huo adalah salah satu penyelenggara pertemuan para jenius di kota Changli. Setelah Li Huo pergi, Zi Chen mendengar beberapa bisik-bisik diskusi, dan dia langsung tertawa tanpa sadar. Jenius, apakah ini benar-benar seorang jenius? Zi Chen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba teringat Wang San. Wang San juga dikenal sebagai jenius keempat kota Yunxia, tetapi dia memproklamirkan dirinya sendiri. Mengikuti kerumunan, Zi Chen berjalan ke kota Changli. Kota Changli sangat besar. Batu-batu hitam di tembok kota telah berubah menjadi putih, menceritakan sejarah kunonya. Melangkah ke dalam kota, orang bisa merasakan kekunoan kota itu. Kota itu tua dan sangat ramai. Ada banyak bangunan, yang semuanya berusia 10 ribu tahun. Hao manisan, Hao manisan yang renyah dan manis. Roti kukus keluarga Chang, kulitnya tipis dan isiannya, cicipi sedikit roti kukus keluarga Chang yang berminyak. Begitu memasuki kota, Zi Chen mendengar banyak suara. Di antaranya, ada suara orang menjajakan dagangan dan berteriak. Ada kios-kios yang menjual batu-batuan obat, makanan ringan, dan sebagainya. Tingkat keramaiannya jauh di luar imajinasi Zi Chen. Tidak jauh dari gerbang kota, Zi Chen melihat banyak kios di pinggir jalan. Banyak di antaranya menjual tanaman obat, beberapa menjual keterampilan tempur, dan beberapa menjual senjata. Di kedua sisi jalan, ada berbagai macam lampu warna-warni dan berbagai macam benda. Di sini, ramuan-ramuan spiritual dapat terlihat di mana-mana, banyak di antaranya yang berusia ratusan tahun. Karena tidak ada kegiatan apapun, Zi Chen menundukan kepala dan mengamati dengan penuh minat. Seribu telapak tangan ilusi, keterampilan tempur kelas 2. Telapak cakrawala. Berbagai macam keterampilan tempur dapat terlihat di mana-mana. Hal ini membuat Zi Chen semakin terkejut. Jelas, dia dapat melihat barang-barang seperti itu begitu dia memasuki kota Changli. Jelas, ada lebih banyak barang luar biasa di toko-toko biasa. Datang ke kota Changli, selain membunuh Ling Yun, Zi Chen juga ingin menemukan beberapa ramuan spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Ada ramuan-ramuan spiritual di mana-mana, jadi Zi Chen melihatnya satu per satu untuk melihat kalau-kalau dia bisa menemukan sesuatu yang berguna. Sekarang dia berada di alam siantian, ramuan spiritual 100 tahun saja tidak berguna. Dia membutuhkan ramuan spiritual 1000 tahun. Harga ramuan spiritual tidaklah mahal. Yang berusia di bawah 500 tahun hanya seharga selusin batu primordial. Sedangkan yang berusia di bawah 700 tahun, harganya lebih murah dari batu primordial kelas rendah. Sepanjang jalan, Zi Chen melihat banyak tanaman obat, tetapi dia sangat kecewa. Ada banyak tanaman obat di sini, tetapi tidak ada tanaman obat berusia 1000 tahun. Jika kau menginginkan ramuan roh berusia 1000 tahun, pergilah ke pavilion harta karun. Apa yang kau lakukan di sini? Seorang kultifator yang telah mendirikan kios memutar matanya mendengar kata-kata Zi Chen. Zi Chen tersenyum canggung dan menanyakan arah pavilion harta karun. Ini pertama kalinya kamu di kota Changli, kan? Jalan lurus dari sini dan kamu akan sampai di sana setelah melewati dua persimpangan. Ekspresi sang kultifator menjadi jauh lebih tenang. Zi Chen bersyukur dan bersiap untuk pergi. Dermawan muda, harap tunggu. Sebuah suara datang dari belakang Zi Chen. Zi Chen berbalik dan melihat seorang biksu muda berjalan ke arahnya. Ia mengenakan kasaya, dan wajahnya penuh dengan senyuman. Ia tampak sangat ramah. Ada apa? Suara Zi Chen terdengar acuh-ta'acuh, dan dia sedikit kesal. Pihak lain itu tidak tua, jelas tidak lebih dari 30 tahun, tetapi dia memanggilnya Dermawan Muda. Melihat penampilannya saat ini, dia tampak seperti berusia 25 atau 26 tahun. Biksu tua ini punya sesuatu yang mungkin berguna bagimu, Dermawan Muda. Biksu muda itu tersenyum tipis. Kasayannya yang besar bergoyang, menutupi tubuhnya yang gemuk. Biksu tua, Zi Chen mendengus dingin dan memasang tampang tuanan berpengalaman saat berkata, Maaf, lelaki tua ini tidak membeli apapun. Lalu, tanpa menunggu jawaban pendeta itu, dia berbalik dan pergi. Hah, Biksu muda itu tertegun. Kemudian, secercah cahaya melintas di matanya. Dia melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan suara pelan, Biksu tua itu punya buku rahasia yang bisa mengubah penampilan seseorang. Suara Biksu itu sangat rendah sehingga hanya Zi Chen yang bisa mendengarnya. Apa maksudmu? Zi Chen berhenti dan menatap Biksu muda itu dengan waspada. Meskipun penyamarannya tidak terlalu bagus, dia telah mempelajarinya dari orang-orang di pavilion pembantaian surgawi. Sejauh ini, tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, kata-kata Biksu muda ini memiliki makna ganda. Jelas, dia telah melihat penyamarannya. Dermawan muda, jangan salah paham. Biksu tua itu tidak punya maksud lain. Aku hanya kebetulan mendapatkan buku rahasia agung yang dapat mengubah penampilan seseorang. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu hari ini, aku memutuskan untuk memberikannya kepadamu. Biksu muda itu tersenyum lebar dan tampak ramah. Dia benar-benar tampak seperti Biksu terkemuka. Berikan saja padaku. Jantung Zi Chen berdebar kencang. Tentu saja, akan ada sedikit biaya. Lagi pula, Biksu tua ingin berlatih lima butir padi dan Buddha juga menginginkan uang untuk membeli dupa dan minyak. Biksu muda itu berkata dengan nada kuno yang sama. Pembohong. Zi Chen mendengus dan pergi lagi. Dermawan muda, mohon tunggu. Kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Bagaimana mungkin Biksu tua berbohong? Kau akan tahu begitu kau melihat buku rahasia tertinggi ini. Biksu itu mengejarnya, lemak di tubuhnya bergetar. Tidak tertarik. Zi Chen melambaikan tangannya dan pergi dengan cepat. Biksu ini tidak sederhana. Dia bisa melihat melalui penyamarannya sekilas. Dia tidak ingin terlibat dengannya. Dermawan muda, mohon tunggu. Suara pendeta itu terdengar di belakang Zi Chen. Maaf, aku tidak tertarik. Sebaiknya kau cari orang lain. Aku tidak punya batu vitalitas. Zi Chen bergerak lebih cepat. Tubuhnya sudah memancarkan cahaya perak. Sahabat muda, pertemuan kita hari ini juga semacam takdir. Biksu ini akan menyelamatkanmu dari kegelapan. Biksu itu masih bersikeras. Jangan ikuti aku. Aku bilang aku tidak tertarik dan aku tidak punya batu vitalitas. Kau bisa memberikannya padaku secara gratis. Zi Chen berkata tanpa menoleh. Cahaya perak menyala di bawah kakinya. Sembilan kilatan petir telah muncul. Setelah berjalan cukup lama, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari pihak lain. Biksu ini tidak sederhana. Zi Chen memiliki firasat buruk di hatinya. Dia menduga bahwa pihak lain itu berasal dari salah satu dari tiga kekuatan. Dermawan muda, mohon tunggu. Kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Jika aku bisa menyelamatkanmu dari kegelapan, mengapa tidak memberikannya kepadamu secara cuma-cuma? Suara biksu muda itu masih terdengar di belakang Zi Chen. Dan seperti sebelumnya, suaranya tepat di belakangnya. Menginjak sembilan kilatan petir, kecepatan Zi Chen jauh lebih cepat daripada seorang kultifator batas energi sejati biasa. Namun saat ini, dia tidak bisa menyingkirkan biksu gemuk itu. Pihak lain seperti belatung di tulangnya. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Keringat dingin langsung muncul. Zi Chen punya firasat buruk. 139. Seorang biksu yang tidak dikenal melihat teknik penyamarannya dan mengikutinya dari dekat. Ia berkata bahwa ia akan memberinya buku rahasia tertinggi, tetapi ia akan memberikannya secara gratis meskipun ia tidak memiliki batu primal. Zi Chen tidak percaya bahwa makan siang gratis akan jatuh dari langit. Pihak lain tampaknya memiliki motif lain. Wuz, wuz, wuz. Zi Chen baru saja memahami arti sebenarnya dari jurus ke-2-9 kematian petir. Dengan menggunakannya sekarang, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kultifator alam energi sejati biasa. Dia seperti kilatan petir. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang biasa tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan beberapa kultifator hanya dapat melihat kilatan cahaya di depan mata mereka. Ini sudah kecepatan yang ekstrim. Dermawan muda, mohon tunggu sebentar. Kita memang sudah ditakdirkan bertemu. Aku bersedia menyelamatkanmu dari kegelapan. Apa salahnya hidup terbuka? Zi Chen tidak menoleh. Dia tidak melihat ke arah biksu itu, tetapi suara biksu itu selalu terdengar di belakangnya. Dia tidak berani berbalik, tetapi dia bisa membayangkan bahwa pihak lain berada kurang dari 3 meter jauhnya. Bahkan jika dia menggunakan kecepatan ekstrim, Zi Chen tidak bisa melepaskannya. Keringat dingin sudah membasahi sekujur tubuhnya. Zi Chen merasa ada yang tidak beres. Dia menduga bahwa pihak lain itu berasal dari salah satu dari tiga kekuatan besar. Mungkinkah seorang jenius dari salah satu dari tiga kekuatan besar? Paviliun pembantaian surgawi sepertinya tidak demikian. Sedangkan untuk kota Yunxia, sepertinya juga tidak demikian. Mungkinkah itu leluhur bela diri? Tetapi mengapa leluhur bela diri memiliki seorang biksu? Zi Chen dipenuhi keringat dingin. Dia tidak berani menoleh, juga tidak berani berbicara. Dermawan muda, kamu terlalu keras kepala, kata biksu itu. Biksu, silakan pergi. Kita tidak berada di jalan yang sama. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Aku masih memiliki banyak hal yang harus kulakukan. Zi Chen berkata dengan susah payah. Dia sangat gugup. Tidak, kau dan aku ditakdirkan. Aku orang baik, dan aku ingin berteman dengan orang-orang yang ditakdirkan. Hari ini, aku melihatmu berjuang dalam kegelapan. Aku harus membantumu. Dermawan, kau tidak memiliki batu primal, jadi aku akan memberimu buku petunjuk rahasia tertinggi secara gratis. Aku hanya berharap bahwa Dermawan akan berubah pikiran. Biksu muda itu masih bersikeras. Tidak seperti Zi Chen, yang telah berubah menjadi sambaran petir, Biksu muda itu hanya melangkah satu langkah pada satu waktu. Namun, setiap langkah yang diambilnya memberikan perasaan bahwa tanah menyusut menjadi satu inci. Grandmaster, saya tidak perlu diselamatkan. Carilah orang lain. Terlalu banyak orang yang menderita saat ini. Saya masih bisa bertahan. Silakan pergi. Zi Chen sudah ketakutan. Biksu ini terlalu aneh. Dia terus memanggilnya Biksu tua dengan nada senior. Dia menduga bahwa pihak lain adalah monster tua yang telah mendapatkan kembali masa mudanya dan kekuatannya tak terduga. Dermawan, tolong berhenti. Ini adalah takdir kita. Jika aku tidak menyelamatkanmu dari kegelapan, Biksu tua ini tidak akan pergi. Biksu muda itu sangat aneh. Usianya jelas belum mencapai 30 tahun, tetapi ia bertingkah seperti orang tua. Dia sangat gemuk dan memiliki mata yang baik. Setiap langkah yang diambilnya seakan-akan mengecilkan tanah hingga satu inci. Wajahnya tidak merah dan dia tidak kehabisan nafas. Hanya lemak di tubuhnya yang bergetar, seperti Buddha Maitreya. Grandmaster, kita memang tidak ditakdirkan bersama. Aku harus pergi. Tolong jangan ikuti aku. Zi Chen hampir menangis. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang Biksu yang aneh. Dia datang ke kota Changli dengan semangat tinggi, dengan ide yang bagus untuk membunuh Ling Yun dan keinginan yang bagus untuk meningkatkan kekuatannya. Dia datang dengan percaya diri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada hari pertamanya di kota itu, dia akan bertemu dengan seorang Biksu yang aneh. Aduh, Dermawan, mengapa engkau harus melakukan ini? Sang pendeta mendesah. Grandmaster, Anda sangat penyanyang. Tolong biarkan saya pergi. Mendengar desahan pihak lain, Zi Chen mengira pihak lain telah mengalah. Kalau begitu, Biksu tua ini tidak punya pilihan selain bertindak. Ketika tidak ada yang bisa memahami kebaikan, hanya kekuatan yang bisa melakukan kebaikan. Seperti kata pepatah, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Begitu suara itu jatuh, Zi Chen merasakan angin dingin di belakangnya. Sepertinya ada seseorang yang mendekat. Kemudian, dia merasakan tangan besar menekan bahunya. Grandmaster, Anda keliru. Merasakan angin kencang di belakangnya, ekspresi Zi Chen berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dengan teriakan pelan, dia berbalik dalam sekejap. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya perak yang menyilaukan. Lightning Zenki melonjak gila-gilaan saat dia melancarkan pukulan. Pukulan ini seperti gunung. Seolah-olah gunung besar telah muncul, membawa serta tekanan yang mengerikan. Ekspresi Biksu itu tidak berubah. Dia mengulurkan tangannya dan menangkis tinju itu. Pada saat yang sama, dia meneriakan nama Buddha. Amitabha. Ledakan. Suara keras terdengar. Zi Chen merasa seolah-olah gunungnya telah menabrak benteng baja. Tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga ada kekuatan pantulan yang kuat. Cahaya tinjunya langsung tersebar. Pada saat yang sama, dia terlempar. Organ-organ dalamnya kacau, dan Zenki-nya kacau. Dia batuk setegup darah. Zi Chen terkejut sampai memuntahkan darah. Siapa kamu sebenarnya? Zi Chen menatap Biksu itu dengan wajah penuh keterkejutan. Pihak lain itu tidak tua, tetapi kekuatannya luar biasa kuat. Hanya sebuah serangan telapak tangan sederhana telah melukainya. Amitabha, Biksu tua ini adalah orang yang akan membawamu keluar dari kegelapan. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan tampak hikmat. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar, seperti Buddha Agung yang telah mencapai keberhasilan dalam kultivasi. Dia berdiri di sana dan auranya seolah menyatu dengan langit dan bumi. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar, dan dia tampak serius saat menghalangi jalan Linfan. Zi Chen berbalik, hanya untuk menyadari bahwa dia tanpa sadar telah berjalan ke jalan buntu. Ini adalah jalan buntu. Biksu botak, Kau memaksaku ke jalan buntu. Apa kau mencoba membungkamku? Tatapan mata Zi Chen berubah dingin. Jelas, dia tidak mengira bahwa pria berwajah serius ini akan mudah dihadapi. Dermawan, Anda salah. Biksu tua ini adalah seorang biksu, bukan biksu botak. Begitu biksu itu selesai berbicara, dia melangkah maju. Dia jelas masih sangat muda, tetapi dia menyebut dirinya biksu tua, bertingkah seperti orang tua. Biksu botak sialan, kau ingin membunuhku. Kalau begitu, kau tidak akan bisa hidup dengan mudah. Mata Zi Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Sudah waktunya baginya untuk melakukan yang terbaik. Jari-jarinya membentuk segel dengan cepat. Setiap jarinya tampak memancarkan cahaya perak. Cahaya perak itu menyilaukan dan luar biasa lentur, seperti peri yang melompat. Dalam sekejap, segel itu selesai. Terjadi ledakan keras di langit dan segel besar jatuh dari langit. Segel itu dikelilingi oleh cahaya hijau dan memancarkan cahaya keperakan. Segel itu memancarkan aura mengerikan saat menghantam kepala biksu itu. Dermawan, niat membunuhmu terlalu kuat. Sepertinya kau sudah terlalu lama bersembunyi. Sang biksu menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Ia melangkah maju, mengabaikan segel besar di kepalanya. Ledakan. Segel besar itu mendarat dengan kekuatan yang mengerikan di kepala pihak lain. Segel besar itu menghilang, tetapi biksu itu tidak berhenti dan terus berjalan maju. Segel besar yang dapat membunuh ahli bawaan tidak melukai pihak lain sama sekali. Tebasan puncak hijau. Zichen tidak sempat terkejut. Cahaya perak melonjak di sekujur tubuhnya seperti ribuan bilah tajam. Cahaya perak itu mengembun di depannya dan berubah menjadi pedang hijau besar yang melesat ke arah biksu itu. Dermawan, mengapa anda harus melakukan hal ini? Biksu itu memasang ekspresi serius. Sambil tersenyum, dia dengan mudah menyerang dengan telapak tangannya. Cahaya keemasan samar berkedip-kedip. Saat cahaya pedang bersentuhan dengan telapak tangan, cahaya itu menghilang menjadi energi langit dan bumi. Biksu itu masih tidak terluka. Mati kau, pendeta botak terkutuk. Pada saat ini, kau yang mati atau aku yang mati? Zichen tidak lagi berbelas kasih. Dengan sekejap, dia menginjak guntur dan kilat dan bergegas menuju biksu itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Darah dan ki dalam tubuhnya bergemuruh seperti ombak besar. Kebangkitan naga sejati. Zichen menyerang dengan tinjunya. Seluruh tinjunya berubah menjadi perak seolah-olah terbuat dari saripati perak. Itu menyilaukan dan membawa aura yang menakutkan saat menghantam biksu itu. Akibat serangan ini, ruang menjadi terdistorsi dan mengeluarkan suara ledakan udara yang memekahkan telinga. Dentang. Sinar cahaya kemasan melonjak dari tubuh biksu itu. Dia melambaikan telapak tangannya dan menangkis tinju Zichen. Selain itu, suara logam yang beradu dapat terdengar. Pada saat yang sama, sebuah gaya tolak mendorong Zichen mundur. Dermawan, kau sudah terlalu lama bersembunyi. Sepertinya biksu tua ini tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya untuk membantumu. Biksu itu sudah bergerak. Sebelumnya, dia bertahan. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menyerang dengan telapak tangannya, tetapi telapak tangannya membawa aura yang luas. Tekanan yang mengerikan menyelimuti Zichen, menyebabkan gerakannya menjadi sangat lamban. Ha! Zichen berteriak. Qi guntur dan kilat di perutnya terus melonjak. Pada saat yang sama, darah dan qi yang kuat di tubuhnya juga memancarkan suara gelombang besar. Dia mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jari petir. Pada saat yang sama, Zichen berteriak lagi. Banyak petir keluar dari tubuhnya seperti naga guntur. Mereka membawa kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan saat mereka bergegas menuju biksu itu. Oh! Ekspresi biksu itu sedikit berubah ketika dia melihat petir di sekitar Zichen. Namun, senyum di wajahnya tidak memudar. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyerang. Ledakan. Petir itu menghilang saat bersentuhan dengan telapak tangan. Petir itu langsung runtuh dan berubah menjadi energi langit dan bumi. Pada saat yang sama, telapak tangan itu bergerak ke arah Zichen dengan kekuatan yang mengerikan. Engah! Zichen memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Ia merasakan sakit yang membakar di tangannya. Serangan tadi hampir melumpuhkannya. Dasar keledai tua botak, umpat Zichen dengan marah. Dermawan, sebaiknya aku menyelamatkanmu. Akar iblismu sudah tertanam dalam. Akar itu harus disingkirkan agar kau tidak jatuh ke jalan iblis. Biksu itu menyerang lagi. Pedangnya masih ringan dan tampak tak berdaya. Namun, pedang itu memiliki kekuatan gunung tai. Zichen berusaha keras untuk menahannya. Namun, itu sia-sia. Dia memuntahkan darah dan terbang mundur lagi. Retakan. Ketika telapak tangan ketiga mendarat, tangan Zichen benar-benar patah. Dia tidak bisa menahan rasa sakit. Namun, dia tidak berteriak. Tempat ini diblokir. Zichen tidak punya tempat untuk mundur. Dia ditekan dengan kuat oleh Biksu itu dan tidak bisa melarikan diri. Dermawan, Anda seharusnya mengolah teknik kultifasi yang kuat, bukan? Sayangnya, meskipun teknik kultifasinya kuat, hal-hal akan selalu bergerak ke arah yang berlawanan ketika didorong ke ekstrim. Kebetulan saja Biksu tua ini memiliki kitab suci rahasia tertinggi yang dapat membantu Anda. Biksu itu tampak serius dan tersenyum. Namun, tidak peduli bagaimana Zichen melihatnya, dia merasa bahwa senyum Biksu itu aneh dan menakutkan. Hanya dengan beberapa serangan sederhana, dia telah melumpuhkan dan bahkan mematahkan tulang-tulang dirinya yang sangat percaya diri. Terlebih lagi, selaput antara ibu jari dan jari telunjuknya retak. Jelaslah bahwa fisik Biksu itu bahkan lebih mengerikan. Keledai botak sialan, apa yang sedang kau coba lakukan? Zichen tergeletak di tanah. Tangannya patah dan berdenyut-denyut karena rasa sakit. Dia menggertakkan giginya dan tidak berteriak. Keringat dingin menetes dari dahinya. Saya ingin menyelamatkanmu, Dermawan. Wajah Biksu itu serius dan penuh senyum. Dia sangat gemuk dan tampak seperti Buddha Maitreya. Namun, dia tidak baik hati dan serangannya kejam. Dor, dor. Tria baik hati itu menyerang lagi. Dia sangat tegas dan suara tulang patah terdengar dari tubuh Zichen. Ketika sesuatu mencapai titik ekstrim, benda akan bergerak ke arah sebaliknya. Benda yang terlalu kaku akan mudah pecah. Dia memiliki wajah yang baik hati dan penampilan yang bermartabat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar, membuatnya tampak seperti Buddha yang agung. Namun, serangannya sangat cepat dan ganas, hampir melumpuhkan Zichen. Tulang-tulang di tubuhnya hampir patah. Ah! Bahkan Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. 140. Rasa dingin menjalar dari lubuk hatinya. Zichen tahu bahwa dia sudah tamat. Dia teringat orang-orang jahat yang telah dihukumnya dan apa yang terjadi pada mereka saat itu. Namun hari ini, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih jahat. Dia tidak bisa mempertahankan hidupnya. Namun yang membuatnya tertekan adalah ia benar-benar bertemu dengan seorang pendeta jahat. Keberuntungannya sungguh luar biasa. Semua orang tahu bahwa para pendeta itu baik hati, tetapi ini adalah pertama kalinya Zichen bertemu dengan seorang pendeta dan dia bertemu dengan seorang yang jahat. Dermawan, fisikmu sangat istimewa dan begitu pula metode kultifasimu. Hanya saja terlalu keras. Ini bukan pertanda baik. Benda keras mudah patah. Biksu tua ini dapat membantumu. Biksu itu menyeringai, tetapi tangannya kejam. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia mematahkan kaki Zichen lagi. Keledai botak sialan, apakah kau mematahkan tulang orang untuk menyelamatkan mereka? Zichen hampir mati karena marah. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia jelas-jelas melakukan sesuatu yang jahat, tetapi dia begitu serius dan berwibawa. Dia bahkan memasang ekspresi, aku membantumu. Dermawan, Anda salah paham. Kalau bukan saya yang masuk neraka, siapa lagi? Biarlah ini hanya kesalahpahaman. Biksu tua ini tahu bahwa saya sedang menyelamatkan orang. Buddha akan melihatnya. Tangan Biksu itu memancarkan cahaya kemasan samar saat ia mematahkan tulang kaki Zichen yang lain lagi. Pada titik ini, tulang-tulang Zichen sudah patah semua. Dia tidak bisa lagi bergerak. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Keledai botak sialan, jika ada kehidupan setelah mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zichen putus asa. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dermawan, kau salah. Kau pasti akan berterima kasih padaku. Sayangnya, kau ditakdirkan untuk tidak memiliki kehidupan setelah kematian. Biksu itu masih tersenyum, tetapi senyumnya semakin lebar. Setelah itu, ia meraih kedadanya dan mengeluarkan botol porselen hijau. Ia menuangkan pil dari dalamnya dan berkata sambil tersenyum, Dermawan, ini adalah pil harta karun tertinggi. Pil ini dapat menyambung kembali anggota tubuhmu dengan kekerasan dan kelembutan. Mulai sekarang, kau tidak akan memiliki masalah dengan kultifasimu. Setelah berkata demikian, Biksu itu hendak membiarkan Zichen menelan pil itu. Pada saat ini, Zichen tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar curiga bahwa Biksu ini telah kehilangan akal sehatnya. Setelah melumpuhkannya, dia sebenarnya masih ingin menyelamatkannya. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan pil harta karun tertinggi. Pil harta karun itu mengeluarkan aroma samar yang agak familiar. Ketika Zichen meliriknya, dia hampir meledak marah. Bagaimana ini bisa menjadi pil harta karun? Itu hanya pil pemulihan ki biasa. Selain itu, itu adalah jenis yang termurah. Setahun yang lalu, Zichen telah menelan seluruh botol dalam satu tegukan. Biksu itu menunjuk jarinya dan pil itu ditelan oleh Zichen. Kemudian, cahaya kemasan terpancar dari jarinya dan dia menunjuk ke arah Zichen. Dermawan, ini adalah teknik rahasia tertinggi yang dikembangkan oleh Biksu tua ini. Teknik ini dapat mempercepat pemurnian pil dan mempercepat pemulihan Anda. Biksu itu menyeringai seperti Buddha Maitreya. Jarinya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia menunjuk terus-menerus. Tiba-tiba, energi kemasan mengalir ke tubuh Zichen seperti air. Energi kemasan ini terus mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang jauh berkurang. Dermawan, dengan pil berhargaku yang tak tertandingi dan teknik yang tak tertandingi, tulangmu akan menjadi kuat dan lembut. Mulai sekarang, jalur kultifasimu tidak akan terhalang. Ini adalah pahala yang luar biasa. Penampilan Biksu yang berharga itu bermartabat. Dia menyeringai lebar, tampak sangat bahagia. Mungkinkah dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku? Saat rasa sakitnya berkurang, ekspresi Zichen pun menjadi jauh lebih tenang. Melihat wajah Biksu itu yang tersenyum, dia merasa agak ragu pada dirinya sendiri. Tapi itu memang pil pemulihan Ki biasa. Warnanya sama, baunya juga sama. Apalagi, saat masuk ke dalam tubuh, tidak ada perasaan sama sekali. Mungkinkah ini yang disebut pil harta karun? Tapi mataku tidak berfungsi dan aku tidak bisa melihatnya. Biksu itu sangat serius. Setiap tempat di mana tulangnya patah akan melepaskan energi emas. Hal ini membuat Zichen merasa sangat nyaman. Sekarang, Zichen mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah dia salah paham terhadap Biksu itu? Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, semuanya akan bergerak ke arah yang berlawanan. Mungkinkah tubuh saya memang seperti ini? Meskipun kuat, ketika mencapai titik ekstrim, hal itu akan membawa efek sebaliknya. Zichen tidak yakin dalam hatinya. Biksu itu benar-benar berusaha menyelamatkannya. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak mengerti apa artinya. Akan tetapi, saat mendengar perkataan pendeta itu, Zichen menjadi sangat marah hingga matanya menyemburkan api dan tubuhnya mengeluarkan asap. Dermawan, pil harta karun tertinggi dan teknik rahasia tertinggi akan berharga total seribu batu purba. Biksu itu tersenyum. Setelah mengucapkan seribu batu purba, mulutnya hampir terbelah. Zichen sudah bisa melihat geraham belakang pihak lain. Ini perampokan sialan. Seribu batu purba. Zichen sangat marah hingga ingin menangis. Akhirnya dia mengerti segalanya. Biksu itu tidak berusaha menyelamatkannya. Dia jelas-jelas sedang berbisnis. Biksu itu menghancurkan tubuhnya, memberinya pil pemulihan Ki, menyuntiknya dengan beberapa energi emas, dan meminta seribu batu purba. Perampok? Perampok! Zichen meraung dalam hatinya. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Sungguh sial baginya menghadapi hal seperti itu. Ini lebih buruk daripada perampok dan bandit. Orang-orang mengatakan bahwa perampok dan bandit itu menakutkan. Sekarang, Zichen tahu bahwa biksu jahat ini bahkan lebih menakutkan. Dermawan, Biksu tua ini melihat ekspresimu tidak benar. Apakah harganya terlalu mahal? Jangan khawatir, Biksu tua ini adalah seorang biksu. Aku tidak menipu siapapun. Terakhir kali, pemuda itu juga memberiku seribu batu purba seperti dirimu. Biksu itu menambahkan, ingat, itu batu purba, bukan batu purba yang pecah. Engah. Zichen tidak dapat menahan diri dan langsung memuntahkan setegup darah. Darah itu hampir menyembur ke wajah biksu itu, tetapi biksu itu berhasil menghindarinya. Hal ini membuat Zichen sangat tertekan. Saya tidak punya batu purba. Zichen menoleh, tetapi hatinya muram. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku dipukuli sampai babak belur dan aku masih harus memberinya seribu batu purba. Apakah semua pengculik zaman sekarang menculik orang seperti ini? Mendengar perkataan biksu itu, seseorang telah membayar batu purba. Diam-diam dia berduka untuk orang itu. Kamu tidak punya batu purba. Biksu itu tercengang. Senyum di wajahnya menghilang untuk pertama kalinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu tidak mungkin. Kamu menggunakan teknik penyamaran karena kamu tidak ingin orang lain melihat wajah aslimu. Pasti ada alasannya. Tidak mungkin orang sepertimu tidak memiliki batu purba. Kalian semua pasti sangat kaya. Ekspresi serius biksu itu hampir membuat Zichen memuntahkan setegup darah lagi. Aku tidak punya batu purba. Bahkan satu pun tidak. Kau tidak punya. Kalau begitu biksu tua ini akan memeriksanya. Biksu itu berjongkok lagi, lalu mengambil tas Zichen dan memeriksanya dengan serius. Dunia macam apa ini? Bahkan biksu adalah perampok. Melihat ekspresi serius biksu itu, Zichen ingin menangis. Dia benar-benar dirampok oleh seorang biksu. Sedikit sekali. Biksu itu mengeluarkan lusinan batu purba dari tas Zichen. Dia sedikit mengernyit, jelas tidak puas. Dia bergumam, batu purba ini bahkan tidak bisa membeli pil harta karun itu. Apakah biksu tua ini benar-benar salah perhitungan? Atau apakah ini takdir? Omong kosong, dasar keledai botak. Itu jelas pil pemulihan Ki, jenis yang termurah. Satu batu purba bisa membeli 10 ribu botol. Zichen meraung. Itu memengaruhi lukanya dan membuatnya meringis sebentar. Dermawan, Anda salah. Anda tidak boleh tertipu oleh penampilannya. Meskipun tampak seperti pil pemulihan Ki, pil itu memiliki efek seperti pil harta karun. Anda harus mempercayainya. Biksu itu memegang semua barang milik Zichen di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di depan dadanya. Dia berkata dengan serius. Kau bandit, itu semua milikku. Zichen ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ia tidak dapat menahannya dan memuntahkan darah lagi. Dermawan, Anda salah. Biksu tua ini mengeluarkan pil harta karun dan menggunakan teknik rahasia tertinggi. Itu menghabiskan banyak energi. Meskipun hanya sebentar, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Saya hanya meminta beberapa ribu batu purba. Kata biksu itu. Biksu, beritahu aku kuil mana asalmu. Aku ingin mengingatmu. Zichen tidak tahu ekspresi seperti apa yang dia miliki. Biksu ini membuatnya terdiam. Amitabha, para biksu tidak bertanya dari mana asalku. Aku orang yang baik hati dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Zichen hampir mati karena marah setelah berbicara dengan biksu itu. Diam raung, jika kamu tidak menginginkan imbalan apapun, tinggalkan saja batu purba milikku di sana dan cepatlah pergi. Biksu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa pergi. Meskipun aku tidak meminta imbalan apapun, Buddha menginginkan uang dupa. Biksu tua ini kehilangan pil harta karun dan 10 tahun umur hanya untuk uang dupa Buddha. Seperti kata pepatah, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Cukup, Biksu, jangan bicara padaku tentang pil harta karun itu atau aku akan marah padamu. Baiklah kalau begitu, mari kita bicarakan tentang batu purba. Biksu itu sangat serius dan berkata, dermawan, hanya ada beberapa lusin batu purba di sini. Masih jauh dari seribu. Apa yang akan anda lakukan? Omong kosong, apa yang akan kulakukan? Kalau kau punya kemampuan, bunuh saja aku. Aku tidak punya batu purba lagi. Semua harta bendaku telah diambil oleh seorang biksu peminum darah. Aku benar-benar tidak tahu kuil mana yang membakar dupa yang salah hingga melahirkan seorang biksu sepertimu. Biksu jahat. Zichen meraung. Dermawan, Anda salah. Jika anda tidak memiliki batu purba, anda dapat menggunakan barang untuk membayarnya. Anda dapat menyerahkan pil harta karun dan umur anda, tetapi anda harus membayar uang dupa Buddha. Mata biksu itu berbalik dan melihat pedang panjang yang terbungkus kain panjang di samping Zichen. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang panjang itu. Kain panjang itu jatuh dan dalam sekejap, Raging Flameswad muncul di depannya. Pedang itu masih berada di sarungnya tetapi Raging Flameswad memancarkan cahaya merah terang seperti api yang menyala-nyala. Lumayan, pedang yang bagus. Mata biksu itu berbinar. Tatapan matanya sulit digambarkan. Seperti seorang pelacur yang melihat kecantikan telanjang, seperti seorang pengemis yang melihat gunung emas. Tatapan mata biksu itu sangat licik. Sekilas, dia bisa melihat bahwa Zichen sedang menyamar. Sekarang setelah dia melihat gagang pedang, dia tahu bahwa itu adalah pedang yang bagus. Dengan suara, Klang, Raging Flameswad muncul dan mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Cahaya merah itu seperti awan yang terbakar, membakar separuh langit. Pedang panjang itu memancarkan cahaya dingin ke segala arah. Ujung pedang itu dingin dan memancarkan aura yang menindas. Itu memang pedang yang bagus. Mata sang pendeta berbinar saat memujinya. Setelah beberapa saat, sang pendeta selesai mengagumi pedang itu dan berkata, meskipun kualitas pedang ini tidak bagus, bahannya tidak bagus, tampilannya tidak bagus, ketajamannya tidak cukup bagus, panjangnya tidak cukup bagus, dan kelembutannya tidak cukup bagus, tetapi saya akan menerimanya dengan senang hati. Biksu, kamu sangat senang karena mulutmu terbuka ke telingamu. Jika itu tidak cukup baik, berikan saja pedang itu kepadaku. Aku akan memberimu seribu batu purba di masa depan. Zichen terdiam. Dia benar-benar curiga bahwa alasan mengapa biksu itu menghentikannya adalah karena pedang ini. Haha, dermawan, Anda pasti bercanda. Saya senang karena telah melakukan perbuatan baik lainnya. Jika Buddha tahu, dia akan senang. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Biksu itu tersenyum lebar, memperlihatkan dua baris gigi gerahamnya. Jika Buddha tahu, dia akan marah besar. Kau sampah, Biksu jahat. Kuil mana yang membakar dupa yang salah agar kau muncul. Zichen meraung. Mendesah. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Wahai dermawan, jangan tertipu oleh penampilan. Sang Biksu mendesah, tetapi ia masih tersenyum. Dermawan, kau dan aku sudah ditakdirkan. Setelah hari ini, takdir kita telah berakhir. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah menyimpan batu-batu purba, Biksu itu mengambil pedang api mengamuk dan bersiap pergi. Biksu, apakah kau berani memberitahuku namamu? Teriak Zichen saat ia berbaring di tanah. Makanan kering di sampingnya dibuang ke tanah. Biksu ini sama sekali tidak punya moral. Haha, aku tidak pernah meminta imbalan apapun atas perbuatan baikku. Hari ini, takdir kita telah berakhir. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Temui pantatku, Biksu, di mana buku rahasia tertinggi yang kau katakan akan kau berikan padaku. Zichen mengumpat. Oh, aku telah berdosa. Aku hampir lupa tentang itu. Buku rahasia tertinggi ada di sini. Biksu itu menepuk dahinya dan menyeringai, memperlihatkan gerahamnya. Terima kasih, Terima kasih.